Seiring dengan insiden yang terjadi di arena kehidupan dan kematian, berita tentang murid sementara, Chu Hen, yang mengalahkan dua murid Allah secara berturut-turut telah menyebar ke seluruh Sekte Seribu Bangau. Terutama ketika mereka mendengar bahwa bahkan Meng Hong tidak mampu menolak teknik ilusi Chu Hen, hal itu menyebabkan semua petinggi dan tetua dari Sekte Seribu Bangau menjadi lebih terkejut. Meskipun ujian untuk murid baru belum dimulai, tidak ada keraguan di hati semua orang bahwa kenaikan Chu Hen menjadi murid Sekte Seribu Bangau telah dikonfirmasi secara pasti. Namun, saat tes rekrutmen Sekte Seribu Bangau semakin dekat, seluruh Sekte berada dalam suasana tegang. Selain tes rekrutmen untuk murid baru, Sekte Seribu Bangau memiliki beberapa tes lainnya. Mereka masing-masing adalah promosi murid resmi menjadi murid pelataran dalam, kenaikan murid pelataran dalam menjadi murid aula, dan kompetisi untuk peringkat murid aula. Dengan kata lain, tes rekrutmen Sekte Seribu Bangau dilakukan terhadap hampir semua murid Sekte tersebut. Sedangkan untuk tes rekrutmen, itu hanya sebagian saja. Tes rekrutmen akan dimulai dalam beberapa hari. Saya benar-benar dipenuhi dengan antisipasi. Apa yang kamu tunggu-tunggu? Mungkinkah Anda bisa menjadi murid aula? Belum tentu begitu. Seseorang pasti punya mimpi, dan mimpi itu mungkin menjadi kenyataan sedikitpun. Jangan khawatir, mimpimu ini hanyalah mimpi belaka. Pasti tidak akan menjadi kenyataan. Persetan, ku dengar yang bertanggung jawab atas tes rekrutmen kali ini adalah murid inti Kou Tian Chen dan Si Wen Star. Para tetua dari Sekte lain bertanggung jawab atas tes rekrutmen, tetapi murid dari Sekte Seribu Bangau kami bertanggung jawab atas segalanya. Sungguh mengkhawatirkan. Apa yang perlu dikhawatirkan? Status murid inti tidak kalah dengan petinggi Sekte. Terlebih lagi, apakah kemampuan dua kakak laki-laki Kou Tian Chen dan Si Wen Sing masih patut diragukan? Kapan mereka pernah melakukan kesalahan dalam tugas yang mereka laksanakan? Kamu benar, jangan terlalu memikirkannya. Manfaatkan beberapa hari ke depan ini untuk segera meningkatkan kultifasimu. Agar tidak tertinggal. Selama beberapa hari terakhir, Chu Hen terus berpindah antara puncak hutan kecil dan platform Meteor Dao. Sebagai perbandingan, dia telah tinggal di platform Meteor Dao untuk jangkau waktu yang lebih lama. Dengan bantuan meteorit surgawi, kecepatan budidaya Kitab Suci Bintang 7 Chu Hen juga sangat cepat. Dari awal hingga akhir, dia hanya menggunakan waktu sekitar 10 hari sebelum dia dapat mengedarkan metode budidaya tingkat kedua, bagian kejadian matahari, dengan cara yang relatif terampil. Budidaya Chu Hen juga terus meningkat. Ki Teng tidak bertemu siapapun selama dua atau tiga hari. Mungkin karena dia telah menerima cukup banyak rangsangan di arena hidup dan mati, namun Ki Teng sangat rajin dalam berkultifasi akhir-akhir ini. Adapun Fukin, Zisu dan yang lainnya, mereka hampir tidak datang mencari Chu Hen. Lagi pula, dengan Indra Nongki yang hampir tidak normal, Chu Hen pasti akan diperhatikan segera setelah dia meninggalkan Sekte Seribu Bango. Selama periode waktu ini, Hua Sui tidak melakukan apa-apa, jadi dia pergi mengobrol dengan Chu Hen sebentar. Adapun Silan, karena ujiannya semakin dekat, banyak petinggi dari Sekte Seribu Bango sibuk, jadi dia jarang datang mengunjungi Chu Hen dalam beberapa hari terakhir. Puncak hutan kecil Di belakang gunung, Chu Hen duduk di atas batu besar sambil menyerap energi dunia ke dalam tubuhnya. Kehadirannya merata, dan untayan api emas berputar di sekelilingnya. Setelah beberapa hari, Daemon Ki dari burung api surgawi bersayap suci telah sepenuhnya menyatu dengan inti jiwa Chu Hen. Dengan perpaduan kekuatan Kaisar Daemon, Ki Sejati Chu Hen meningkat kekuatannya sekali lagi. Awalnya, Tru Ki Chu Hen jauh lebih brutal daripada Wu Siu ketika dia berada di level yang sama dengannya karena kekuatan garis keturunan dari tubuh Chaotik. Sekarang setelah menyatu dengan kekuatan burung api surgawi bersayap suci, itu bahkan lebih brutal dan kuat. Dengan Tru Ki ini sebagai fondasinya, keterampilan bela diri yang dia gunakan bahkan lebih kuat daripada keterampilan bela diri yang dia gunakan dengan Tru Ki biasa. Setelah mencicipi manfaat burung api surgawi bersayap suci, Chu Hen jelas ingin melakukannya beberapa kali lagi. Berdengung. Tak lama kemudian, Indra Jiwa Chu Hen memasuki tubuhnya dan merasakan lokasi burung api surgawi bersayap suci. Di dunia Chaotik yang redup dan kabur, bintang-bintang bergerak dan langit sangat luas. Sosok besar seperti iblis dan mata ungu dewa iblis berdiri di kedua sisi, menekan burung api surgawi bersayap suci di tengah. Kotak transparan itu seperti kotak kaca besar. Cahaya hitam berkedip-kedip di permukaannya, dan cahaya ungu melonjak. Itu menyegel enam sisi, membentuk penghalang yang tidak bisa dihancurkan yang menjebak burung api surgawi bersayap suci. Memekik. Burung pipit api surgawi bersayap suci menjerit keras. Auranya melonjak dan api emas membubung. Cahaya suci warna-warni bertahan di atas dan di bawah sayapnya. Lapisan demi lapisan gelombang udara yang panas terus-menerus menghantam tubuh persegi transparan itu. Hehehe, aku datang menemuimu lagi. Kata Cuhan sambil menyeringai. Burung api surgawi bersayap suci mengeluarkan suara peringatan pelan. Matanya yang dingin bersinar dengan cahaya yang ganas. Aura yang sangat kejam terus naik dan melonjak ke seluruh tubuhnya. Aura yang kuat menyebabkan hati orang-orang bergetar. Namun, Cuhan tidak lagi takut pada burung api surgawi bersayap suci. Tubuh kekacauannya secara langsung melepaskan kekuatan garis keturunannya, dan sosok besar seperti iblis itu meledak dengan tekanan yang sangat besar. Ia mengulurkan tangannya ke arah burung api surgawi bersayap suci. Berdengung, berdengung. Api yang melonjak-melonjak di dalam tubuh Cuhan. Lengan sosok hitam itu menjulur ke dalam kotak transparan seperti melewati layar air. Bersamaan dengan cahaya hitam aneh yang menumpuk sembarangan, seberkas cahaya hitam menyapu dan melesat ke arah burung api surgawi bersayap suci dengan agresif. Memekik. Pada saat ini, bola api pelangi tampak menari-nari di mata sedingin es burung api surgawi bersayap suci. Selanjutnya, gelombang cahaya warna-warni yang indah menyebar dari tubuhnya. Itu sangat luas seperti air pasang dan ganas seperti gelombang, dan langsung bertabrakan dengan sinar cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya, menyebabkan sinar cahaya tersebut dipantulkan kembali. Hem. Cuhan diam-diam terkejut. Burung api surgawi bersayap suci sebenarnya berani melawan. Namun, yang segera terjadi adalah gelombang aura yang sangat tidak nyaman, jahat, dan kejam yang meledak. Setelah itu, suara dingin sedingin es meledak di benak Cuhan. Huh, jangan bilang kamu benar-benar ingin mati. Suara dingin itu dalam dan serak. Sulit untuk membedakan apakah itu laki-laki atau perempuan, tapi itu dipenuhi dengan niat membunuh. Mendengar suara kaget yang tiba-tiba ini, Cuhan, yang tidak siap sama sekali, merasakan kulit kepalanya kesemutan. Setelah itu, Cuhan melihat kemarahan yang sama dari mata dingin burung api surgawi bersayap suci. Jelas sekali, suara itu berasal dari burung api surgawi bersayap suci. Kamu benar-benar bisa berbicara. Namun, Cuhan segera menenangkan diri. Sudah menjadi rahasia umum bahwa semakin tinggi level binatang iblis, semakin cerdas dia. Binatang iblis di atas level raja binatang sudah memiliki kemampuan berpikir. Eksistensi kuat yang telah mencapai level raja binatang buas tidak kalah cerdasnya dengan manusia. Dikatakan bahwa ada binatang iblis yang lebih kuat yang dapat berbicara dan mengambil bentuk manusia. Meskipun Cuhan tidak dapat memastikan tingkat binatang iblis apa yang dimiliki burung api surgawi bersayap suci itu, berdasarkan fakta bahwa ia telah disegel di 10 ribu punggung bukit binatang selama hampir seribu tahun, tingkatnya seharusnya berada di atas raja binatang buas. Tak jarang ia bisa berbicara bahasa manusia. Manusia tak tahu malu, jika kamu berani menarik kekuatan iblisku lagi, aku akan membuatmu menyesalinya. Suara dingin terdengar lagi di telinga Cuhan. Cuhan menahan keterkejutan di hatinya dan menjawab dengan senyuman dingin, Heh, menurutmu aku takut padamu. Jika Anda memiliki kemampuan, mengapa Anda tidak melarikan diri? Huff, apa menurutmu aku tidak bisa keluar? Tentu saja, keluarlah dan tunjukkan padaku. Meskipun Cuhan mengungkapkan rasa jijiknya, dia sebenarnya cukup khawatir. Siapa yang tahu jika pihak lain akan bertarung sampai mati ketika sedang marah? Namun, Cuhan tahu bahwa dia tidak bisa menunjukkan rasa takut sedikitpun dalam situasi ini. Dia harus terlebih dahulu mengetahui kekuatan pihak lain. Hanya dengan mengenal diri sendiri dan mengetahui musuh barulah dia tidak dirugikan. Aku sudah mengatakan bahwa jika kamu berani menyentuh kekuatan iblisku yang lain, aku pasti akan membuatmu mati dengan kematian yang mengerikan. Hei hei, kamu benar-benar membuatku takut setengah mati. Kamu tidak percaya padaku. Aku percaya padamu, tentu saja aku percaya padamu. Cuhan berpura-pura tersenyum santai dan berkata, Namun, menurutku jika kamu membuatku mati dengan kematian yang mengerikan, kamu juga tidak akan bisa hidup. Burung api surgawi bersayap suci tidak menjawab, namun rasa dingin di matanya semakin meningkat. Keheningan pihak lain membenarkan dugaan Cuhan. Orang ini memang merasa was-was, itulah sebabnya ia tidak berani bertarung dengan Cuhan. Hei hei, sebelumnya di 10 ribu bisrich, kamu membayar mahal untuk menembus kedua segel itu, kan? Diri Anda saat ini sangat berbeda dengan saat Anda berada di puncak. Saya percaya bahwa Anda memiliki kemampuan untuk melarikan diri dari tubuh saya, tetapi jika Anda melakukan itu, Anda akan menjadi lebih lemah. Siapapun di dunia luar dapat menimbulkan ancaman yang merusak bagi Anda. Saya benar, bukan. Cuhan berpura-pura tenang dan bertindak seolah-olah dia tahu segalanya, dengan sengaja menyelidiki kekuatan pihak lain. Aura burung api surgawi bersayap suci menjadi semakin dingin. Ia berpikir, bocah muda ini tidak bodoh sama sekali. Huff, jadi bagaimana jika kamu benar? Anda tidak akan berani membeberkan rahasia Anda. Aku bersembunyi di tubuhmu, jadi apa yang bisa kamu lakukan padaku? Rahasia yang dimaksud pihak lain secara alami adalah masalah dua batas garis keturunan besar Cuhan. Cuhan tidak bisa mengirim pihak lain pergi sendirian, jadi satu-satunya cara adalah meminta bantuan orang lain. Namun, jika dia melakukan itu, kemungkinan besar rahasia batas garis keturunan tubuh Cautik dan mata iblis suci akan terungkap, jadi Cuhan juga akan berada dalam posisi yang canggung. He he, aku tidak peduli. Aku akan melemahkanmu setiap dua atau tiga hari. Apa menurutmu aku tidak akan membuatmu lelah sampai mati? Aku akan mengatakannya untuk terakhir kalinya. Jika kamu berani menyerap kekuatan iblisku lagi, aku akan membawamu turun bersamaku, memperingatkan burung api surgawi bersayap suci. Brengsek, jalang. 422. Bagaimana dengan ini? Tinggalkan saja tubuhku dengan patuh dan aku tidak akan mengekstraksi energi iblismu. Kau dan aku akan berpisah. Bagaimana menurutmu? Kata Cuhan. Memang berbahaya memiliki monster seperti itu di tubuhnya. Siapa yang tahu jika suatu hari dia tidak bisa mengetahuinya dan memutuskan untuk menghancurkan dirinya sendiri, dengan mudah menyeretnya ke bawah bersamanya. Saat itu, sudah terlambat untuk menangis. Huff Huff. Burung pipit api surgawi bersayap suci mencibir dan menjawab dengan nada menghina. Dasar bajingan, apakah kamu takut sekarang? Bukankah kamu sangat sombong saat mencuri energi iblisku? Takut pada bibimu. Takut, kamu tidak lebih baik. Katakan, apakah kamu akan pergi atau tidak? Sikap Cuhan mulai mengeras. Huff. Sejak aku menemukanmu, bagaimana aku bisa pergi begitu saja? Kamu, tunggu, menemukanku. Cuhan tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap kosong. Kemudian, dia tiba-tiba terbangun, seolah dia tiba-tiba memahami sesuatu. Bukan suatu kebetulan kamu menyerbu ke dalam tubuhku. Kamu melakukannya dengan sengaja. Huff. Tidak ada komentar. Cuhan tiba-tiba ingin mengutuk. Tidak mengherankan bahwa ketika burung pipit api surgawi bersayap suci membuka segel ganda dan menyebabkan keributan yang mengguncang bumi, Cuhan selalu merasakan aura samar dan aneh mengikutinya ketika dia melarikan diri bersama semua orang. Saat itu, dia hanya mengira itu adalah gempa susulan dari kerusuhan energi dan tidak terlalu memikirkannya. Sekarang, nampaknya burung pipit api surgawi bersayap suci mengikutinya. Setelah dia menyelamatkan Luki, bukanlah suatu kebetulan dia diserang oleh pilar cahaya berwarna-warni itu. Itu murni disengaja. Meskipun silan telah mendorong Cuhan menjauh pada saat genting, Cuhan masih dengan paksa menarik energi itu kembali. Begitu dia mengetahuinya, Cuhan merasa kulit kepalanya mati rasa. Burung pipit api surgawi bersayap suci ini benar-benar menakutkan. Ternyata mereka tidak akan menukar kematiannya dengan kebebasan. Ia punya rencana dan konspirasi lain. Setelah hening sejenak, emosi Cuhan berangsur-angsur menjadi tenang. Suaranya sedingin es saat dia berteriak dengan suara yang dalam. Apa sebenarnya tujuanmu? Jejak keterkejutan melintas di mata tajam burung api surgawi sayap suci. Tidak menyangka Cuhan akan mendapatkan kembali ketenangannya begitu cepat. Pemuda ini lebih sulit dihadapi daripada yang dibayangkannya. Ada keheningan yang mematikan, keheningan. Sekitar waktu yang diperlukan untuk menghabiskan setengah cangkir teh, burung pipit api surgawi bersayap suci menjawab dengan suara yang dalam, saya ingin membuat kesepakatan dengan Anda. Kesepakatan Begitu kata-kata ini diucapkan, Cuhan terkejut dan bingung, dan hatinya sangat bingung. Kesepakatan apa? Bagikan kekuatan mata iblismu denganku. Apa? Hati Cuhan sedikit bergetar, dan rasa kewaspadaan dan kehati-hatian yang kuat muncul di hatinya. Burung api surgawi bersayap suci berkata sambil bercanda, sejujurnya, aku benar-benar terkejut. Aku tidak menyangka akan bertemu dengan salah satu dari sepuluh badan suci terkuat, tubuh suci mata iblis, di tempat seperti ini. Mata iblis energiku dapat menyatu dengan energi jiwa iblisku, jadi aku memerlukan energi mata iblismu untuk memulihkan kekuatanku. Bermimpilah. Balas Cuhan tanpa berpikir. Hanya orang bodoh yang akan menyetujui kesepakatanmu. Aku belum selesai berbicara. Burung pipit api surgawi bersayap suci cukup sabar kali ini. Ia melanjutkan tanpa tergesa-gesa, aku bisa meminjam kekuatan mata iblismu, dan sebaliknya, mata iblismu juga bisa menyatu dengan jiwa iblisku. Jangan berpikir bahwa Anda berada dalam posisi yang dirugikan. Meskipun garis keturunan mata iblismu sangat kuat, itu hanya setingkat mata iblis bintang 3. Dari segi kekuatan, ini sangat lemah. Sebagai iblis berusia seribu tahun, burung pipit api surgawi bersayap suci sepertinya tahu banyak tentang tubuh suci mata iblis. Dalam sekejap, dia telah mengungkap rahasia Cuhan. Huff, terus kenapa? Jawab Cuhan dengan dingin. Karena level mata iblismu masih terlalu rendah, setelah kita berbagi kekuatan, akulah yang akan membesarkanmu untuk jangkau waktu yang lama. Kamu akan membesarkanku. Cuhan menganggapnya agak lucu. Tetapi pada akhirnya kamu akan tetap menjadi orang yang diuntungkan. Menjelang akhir, kekuatan mata iblisku perlu dipecah menjadi dua. Menurut Anda seberapa besar perbedaan antara apa yang Anda berikan dan apa yang Anda ambil dari saya? Huff, Rabun dekat, burung pipit api surgawi bersayap suci tidak dapat menahan diri untuk tidak memarahinya kembali. Dengan kecepatan kultifasimu, kamu tidak akan pernah bisa menembus ke level yang lebih tinggi seumur hidupmu. Kamu benar, terutama ketika aku harus membagi kekuatan mata iblisku menjadi dua. Jangan pernah berpikir untuk menerobos di kehidupanku selanjutnya, apalagi di kehidupan ini. Balas Cuhan tanpa ragu-ragu. Salah, kata burung pipit api surgawi bersayap suci dengan tegas. Jika kamu setuju untuk bekerja denganku, aku akan membawamu untuk menemukan harta karun yang dapat membantu garis keturunan mata iblismu menerobos. Pada saat itu, energi eksternal yang kamu peroleh akan cukup untuk mengisi setengah dari kekuatanmu. Heh, kamu terdengar seperti mengatakan yang sebenarnya. Apa kamu pikir aku akan mendengarkan omong kosongmu? Pikiran Cuhan tidak goyah. Bahkan jika pihak lain mengatakan yang sebenarnya, dia masih harus mempertimbangkan apakah dia memiliki kemampuan untuk bekerja dengannya. Ini bukan meminta kulit harimau, tapi memelihara harimau yang akan mengundang bencana. Siapa yang bisa menjamin bahwa burung pipit api surgawi bersayap suci tidak akan berbalik melawannya setelah dia membantunya memulihkan kekuatannya? Burung pipit api surgawi bersayap suci tidak sedang terburu-buru. Bagaimanapun, itu telah disegel di 10 ribu bis rib selama ribuan tahun, jadi tidak terburu-buru. Kamu bisa memikirkannya, jika kamu ingin fisik suci mata iblismu menjadi lebih kuat lebih cepat, aku akan mengajarimu cara melakukannya. Terima kasih. Chu Hen menjawab dengan tidak sabar, lalu melanjutkan, saya akan mempertimbangkan saran Anda. Namun, sebelum itu, bukankah Anda harus memberi saya beberapa hadiah kerjasama untuk mengungkapkan ketulusanmu? Apa maksudmu? He he, Chu Hen mencibir. Pada saat berikutnya, aura agung dan mendominasi muncul dari tubuh Chu Hen. Dia mengaktifkan caotik energinya sekali lagi, dan sosok hitam raksasa itu mengulurkan tangannya ke arah burung pipit api surgawi bersayap suci lagi. Bajingan, beraninya kamu. Burung pipit api surgawi bersayap suci sangat marah, dan matanya yang dingin bersinar karena amarah. Chu Hen tidak peduli tentang hal lain. Sinar cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari pancaran cahaya hitam yang meningkat menuju burung pipit api surgawi bersayap suci. Kemudian, di tengah pekikan marah burung gereja api surgawi bersayap suci, Chu Hen dengan paksa mengekstraksi sebagian energi iblisnya sekali lagi. Terima kasih atas hadiahmu, kata Chu Hen dengan bangga. Dasar bajingan tak tahu malu, ini yang terakhir kalinya. Jika ada yang ketiga kalinya, aku pasti akan menghancurkanmu. Di tengah kutukan marah lawannya, Chu Hen menarik kesadaran ilahinya, dan membuat energi iblis menyebar, menyatu ke dalam lautan aura dan tiannya, dan menyatu dengan Yuan dan miliknya. Sekarang Chu Hen mengetahui tujuan burung pipit api surgawi bersayap suci, dia tidak takut burung pipit api surgawi bersayap suci akan mencoba menjatuhkannya hanya karena dia mengekstraksi sebagian energi iblisnya. Pada saat yang sama, Chu Hen diam-diam kagum. Burung pipit api surgawi bersayap suci ini benar-benar menakutkan. Itu benar-benar mengarahkan perhatiannya pada tubuh murid suci iblisnya. Untungnya, dia mampu menekan burung pipit api surgawi bersayap suci dengan kekuatan dua garis keturunan yang besar. Kalau tidak, Chu Hen bahkan tidak akan tahu apa konsekuensinya. Yang terbaik adalah tidak mempertimbangkan kerjasama yang disebutkan oleh burung pipit api surgawi bersayap suci. Adapun burung pipit api surgawi bersayap suci yang tinggal di dalam tubuhnya dan menolak untuk pergi, dia hanya bisa mengambil langkah demi langkah. Hal terpenting saat ini adalah meningkatkan kekuatannya sebanyak mungkin. Dalam menghadapi kekuatan absolut, tidak perlu takut tidak mampu menekan burung pipit api surgawi bersayap suci. Dalam sekejap mata, Chu Hen sudah duduk diam di belakang gunung puncak hutan kecil selama tiga hari. Saat dia membuka matanya, aura dunia lain diam-diam merembes keluar. Sepasang mata yang cemerlang seterang bintang, dan semangat kepahlawanan di antara alisnya tidak kehilangan ketajaman masa mudanya. Fiuh! Chu Hen menghela nafas lega, dan senyum santai muncul di wajahnya. Tak perlu dikatakan lagi, kekuatan burung pipit api surgawi bersayap suci sangatlah luar biasa. Dia baru saja mengambil sebagian dari kekuatan burung pipit api surgawi bersayap suci, dan dia benar-benar merasa bahwa inti asalnya menunjukkan tanda-tanda retak. Tentu saja, ini hanyalah awal dari sebuah terobosan. Dia masih membutuhkan banyak waktu untuk benar-benar melangkah ke alam Void Piercing tingkat tiga. Aku ingin tahu level apa yang akan ku capai jika aku menyempurnakan dan menyerap semua kekuatan burung pipit api surgawi bersayap suci. Chu Hen bergumam pada dirinya sendiri. Namun, dia dengan cepat menggelengkan kepalanya dan menyangkal pemikiran ini. Sekali atau dua kali tidak masalah, tapi jika dia melakukannya terlalu sering, itu pasti akan menimbulkan kemarahan burung gereja api surgawi bersayap suci. Burung pipit api surgawi bersayap suci bukanlah domba yang jinak, dan mustahil bagi Chu Hen untuk menyembelihnya sesuka hati. Jika aku mengingatnya dengan benar, hari ini seharusnya menjadi hari ujian murid baru sekte seribu bangau. Chu Hen berdiri dengan bangga di atas batu, dan matanya yang cerah menata pegunungan dan sungai yang indah di kejauhan. Jejak antisipasi samar muncul di matanya. Ujian murid baru hanyalah sebagian dari isinya, dan ujian tahunan secara praktis ditetapkan untuk semua murid sekte seribu bangau. Pastinya sangat ramai. Alis Chu Hen terangkat, lalu sosoknya berubah menjadi bayangan yang menghilang di tempat. Puncak seribu kisaran Menjelang tengah hari, kerumunan besar sudah berkumpul di puncak seribu kisaran. Ada total tiga puncak di sekte seribu bangau. Mereka masing-masing adalah puncak langit segudang, puncak singyu, dan puncak seribu rentang. Miriat Skypik adalah tempat master sekte dan para tetua menerima tamu penting dan mendiskusikan hal-hal penting sekte tersebut. Puncak singyu adalah tempat sekte memberikan tugas dan mengelola informasi semua petinggi di sekte tersebut. Puncak seribu kisaran adalah yang terbesar dari tiga puncak utama. Banyak kegiatan sekte diadakan di sini. Misalnya kompetisi sekte, perayaan seratus tahun, dan lain sebagainya. Ada banyak bangunan di Tousan Rengpik, dan semuanya megah dan luar biasa. Apalagi ada menara yang berdiri mengjulang tinggi dan dikelilingi awan. Itu seperti dewa yang terbang ke langit, dan itu mengungkapkan kekuatan seribu puncak. Pada saat ini, banyak pria dan wanita muda dari segala bentuk dan ukuran sedang berdiri di alun-alun pusat Tousan Rengpik. Semuanya berada di masa jayanya, dan memancarkan vitalitas masa muda. Wow, hidup sekali. Hua Sue yang menyukai keramaian membuka lebar matanya yang cerah dan melihat sekeliling dengan terkejut. 423 Wow, hidup sekali. Ditemani oleh Hua Sue, Fukin, dan Lu Qi, Chu Hen tiba di Tousan Rengpik. Ada berbagai macam pemuda dan pemudi, ada yang berkelompok, ada yang berdiri sendiri, semuanya memancarkan vitalitas masa muda. Kekuatan orang-orang ini terlalu rendah. Basis budidaya tertinggi sepertinya hanya peringkat pertama dari alam penusup kekosongan. Hua Sue menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya. Kata-katanya yang tidak berperasaan segera menarik ketidakpuasan sebagian besar orang di sekitar mereka, dan mereka semua memberikan tatapan tidak ramah padanya. Hua Sue dengan cepat bersembunyi di balik sitar dan tersenyum malu, aku tidak mengatakan apa-apa, aku tidak mengatakan apa-apa. Chu Hen, Lu Ki, dan Ki Teng semuanya terdiam. Ini semua adalah pemula yang ada di sini untuk penilaian. Mereka bahkan bukan murid luar. Apakah kamu benar-benar berharap mereka sama gilanya dengan Chu Hen? Jawab Lu Ki. Chu Hen menyentuh hidungnya. Mengapa kamu menyeretku ke dalam hal ini? Hanya menggunakanmu sebagai pembanding. Semua orang tersenyum. Seperti yang dikatakan Lu Ki, peserta ujian hari ini semuanya adalah murid baru yang bahkan belum bergabung dengan sekte tersebut, dan mereka adalah level terendah di sekte Seribu Bangau. Sebagian besar orang di sini berada pada tahap tengah atau akhir dari alam transformasi inti tingkat ke-6 atau lebih tinggi. Mereka yang mampu mencapai alam Void Piercing bisa dikatakan eksistensi yang langka seperti bulu burung Phoenix dan tanduk unikon. Sekte Seribu Bangau memiliki standar awal ketika merekrut murid baru. Pertama, usianya belum genap 20 tahun. Kedua, dia harus mencapai alam transformasi inti tingkat ke-5 atau lebih tinggi. Hanya dengan memenuhi kedua syarat ini seseorang dapat memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam penilaian pendatang baru. Alasannya sangat sederhana. Bakat dan pemahaman seseorang sangatlah penting. Memiliki kekuatan di alam transformasi inti tingkat ke-5 sebelum usia 20 berarti pihak lain memiliki potensi dan bakat alami yang baik. Sebaliknya, jika seseorang tidak mampu mencapai standar tersebut setelah usia 20 tahun, maka itu berarti kemampuan pemahaman dan bakat alaminya relatif lebih rendah. Sekte Seribu Bangau tidak akan menyukai orang seperti itu. Terlebih lagi, itu bukan hanya Sekte Seribu Bangau. Tidak ada sekte lain yang akan menghasilkan sekelompok sampah tak berguna. Tentu saja, ini hanyalah standar awal. Jika mereka tidak lulus ujian, mereka tetap ditolak. Mereka yang menyelesaikan tes ini akan menjadi murid resmi. Yang kalah hanya bisa pergi. Dunia yang kejam selalu menjadi dunia yang paling cocok untuk bertahan hidup. Meskipun ini tampak seperti ujian sederhana, itu tetap merupakan cerminan dari dunia yang tidak berperasaan ini. Namun, hampir semua orang dipenuhi dengan harapan, dan semua orang bersemangat dan bahagia. Mentor musilan ada di sini. Nongki tiba-tiba berkata pada Chuhen. Semua orang terkejut, dan mereka perlahan melihat sekeliling. Di mana, Luki bertanya dengan santai. Namun, Chuhen tersenyum, dan pandangannya beralih ke kiri. Di sini. Nongki mengangkat alisnya karena terkejut. Kamu bisa merasakan auranya. Apa? Apakah ada masalah? Wajah Chuhen menunjukkan sedikit kebingungan. Nongki dan Zisu tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang. Nongki melanjutkan, seharusnya tidak demikian. Dengan kekuatanmu di alam penghancur kekosongan tingkat kedua, kamu seharusnya tidak bisa merasakan nafasnya. Mendengar ini, Ki Teng dan yang lainnya yang sedang memainkan sitar merasa ada yang tidak beres. Alasan Nongki bisa merasakan kedatangan Silan adalah karena persepsinya yang luar biasa. Chuhen tidak memiliki persepsi menyimpang dari pihak lain, tapi dia tahu di mana Silan berada. Ini tidak masuk akal. Kamu pasti bicara omong kosong. Hua Sui menjawab. Namun, saat dia selesai berbicara, seorang gadis berambut ungu dengan penampilan sangat cantik yang dapat menyebabkan kehancuran kota dan negara muncul di hadapan semua orang. Yang tidak terduga adalah bahwa arah datangnya Silan adalah arah yang ditunjukkan Chuhen sebelumnya. Wow, kamu benar-benar dapat menebaknya. Hua Sui melanjutkan. Namun, Chuhen sendiri sepertinya merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dia sangat jelas bahwa dia tidak sedang berbicara omong kosong. Dia merasakan bahwa Silan datang dari arah itu. Termasuk ketika Silan pergi ke puncak Xiaolin untuk menemukannya beberapa hari yang lalu, dia tidak sengaja memeriksanya, tetapi dia tahu bahwa pihak lain akan datang. Chuhen tidak menyangka persepsinya telah mencapai tingkat nongki, karena dia hanya bisa merasakan nafas Silan. Bagi yang lain, dia tidak bisa melakukan ini. Perasaan ini seperti ada kekuatan khusus pada mereka berdua yang menghasilkan resonansi aneh. Resonansi aneh yang tak terlukiskan inilah yang memungkinkan Chuhen merasakan nafas Silan. Kamu di sini. Segera, Silan tiba di sisi Chuhen. Mentor. Chuhen tersenyum tipis, sedikit menekan kebingungan di hatinya. Nongki, Zisu dan yang lainnya tidak sengaja menyelidiki masalah ini. Bagaimanapun, setelah beberapa hari berhubungan, semua orang juga mengerti bahwa Chuhen tidak dapat diukur dengan standar normal. Mungkin, seperti yang dikatakan Hua Sui, ini bisa jadi hanya tebakan acak. Mentor, apakah kamu berhasil menerobos? Mata Chuhen berbinar, dan dia menyadari bahwa fluktuasi True Essence pada Silan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dia berada di tahap ketiga dari alam Void Piercing sebelumnya, dan sekarang dia telah mencapai tahap keempat. Mata indah Silan sedikit bergetar, dan dia menganggup ringan, ya, saya baru saja menerobos pagi ini. Jadi begitu, pantas saja True Essence sedikit lemah. Chuhen sangat terkejut, dan dia merasa sangat bahagia untuk Silan. Di sisi lain, Kiteng, Luki, dan yang lainnya tercengang dan menghela nafas. Seperti yang diharapkan, seperti mentor seperti murid. Kecepatan kultifasi Chuhen sudah di luar jangkauan orang lain, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa bakat alami Silan juga begitu menakutkan. Faktanya, bakat alami dan pemahaman Silan adalah yang terbaik di seluruh sekte Seribu Bango. Sudah menjadi rahasia umum bahwa dia menjadi murid balai istana sebelum usia 17 tahun. Nanti, jika bukan karena kematian adik laki-lakinya, Siken, yang tak terduga dan dini, Silan tidak akan diliputi kesedihan dan meninggalkan sekte Seribu Bango selama beberapa tahun. Mungkin nama Silan akan berada di antara lima murid inti sekarang. Tentu saja, tidak ada, seandainya, di masa lalu. Justru karena inilah Chuhen mengenalnya. Apakah kalian semua masih perlu mengikuti ujian masuk? Jika menurutmu itu merepotkan, maka aku bisa merekomendasikan kalian semua untuk menjadi murid pelataran dalam. Bibir merah Silan sedikit terbuka saat dia menatapnya dengan mata indahnya. Tidak perlu melakukan itu. Kiteng adalah orang pertama yang menolak. Ayo ikuti prosesnya. Bagaimanapun, kami ingin menyaksikan seperti apa ujian masuk sekte Seribu Bango. Luki mengangguk setuju, untuk menghindari orang lain bergosip, lebih baik kita mengandalkan kekuatan kita sendiri untuk memasuki sekte. Adapun Fukin, Hua Sui, dan yang lainnya, mereka tidak peduli sama sekali karena mereka merasa tidak masalah jika menganggap ujian ini sebagai ujian kekuatan mereka. Instruktur, apakah anda akan berpartisipasi dalam ujian peringkat murid balai istana? Chuhen bertanya. Silan menggelengkan kepalanya. Saya tidak perlu berpartisipasi. Mengapa? Ini adalah kehendak para petinggi sekte. Sebagian petinggi sekte diharuskan untuk tetap tinggal di sekte tersebut. Lagi pula, ujiannya diadakan di hutan mewah yang jaraknya beberapa ratus kilometer. Jika sekte menghadapi situasi yang tidak terduga saat ini, maka kita akan membutuhkan tenaga kerja. Silan memberikan penjelasan sederhana. Tidak semua murid harus berpartisipasi dalam ujian sekte setiap tahun. Anda tidak perlu berpartisipasi jika anda tidak mau. Tetapi prasyaratnya adalah bakat dan kekuatan alami anda harus diakui oleh sekte tersebut. Mungkin petinggi sekte memiliki tugas lain untuk anda. Namun, sebagian besar murid tidak mau melepaskan kesempatan ini untuk meningkatkan status mereka sebagai murid. Suara mendesing. Saat mereka berbicara, gelombang suara ryu tiba-tiba muncul di alun-alun. Setelah itu, lebih dari sepuluh petinggi dari sekte Seribu Bangau dengan aura luar biasa mengesankan berjalan mendekat. Di bawah tatapan gembira dan bersemangat dari kerumunan, lebih dari sepuluh petinggi dari sekte Seribu Bangau menaiki platform tinggi di tengah alun-alun. Orang yang memimpin adalah seorang lelaki tua yang agak gemuk. Dia berjalan ke depan dan menatap semua orang dengan tatapan bijak dan tajam. Aku Duan Kingshan, tetua agung dari sekte Seribu Bangau saat ini. Suaranya yang mantap sangat kuat dan bergema, serta mengeluarkan aura yang kuat. Semua orang yang hadir di sini ditekan oleh aura mengesankan yang dia pancarkan, dan suara ryu di sekitarnya langsung menjadi sangat sunyi. Tetua agung dari sekte Seribu Bangau. Sudut mata Cuh Hen sedikit menyipit. Meskipun lelaki tua itu telah menahan auranya, sikap dan aura seorang ahlinya tulus dan meyakinkan. Pertama-tama, aku harus berterima kasih kepada kalian semua karena sangat memikirkan sekte Seribu Bangau kami dan datang jauh-jauh ke sini untuk berpartisipasi dalam ujian murid baru kami. Mereka yang lulus ujian akan menjadi murid resmi sekte kami, dan mereka yang gagal tidak perlu merasa putus asa. Sekte Seribu Bangau saya masih akan menyambut kalian semua tahun depan atau tahun setelahnya. Duan Kingshan berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Saya kira anda semua sadar bahwa anda semua baru saja lulus ujian putaran pertama dan menjadi murid resmi. Sekarang, anda semua dapat memilih apakah ingin berpartisipasi dalam ujian putaran kedua dan maju ke pelataran dalam. Maju ke pelataran dalam. Mata banyak orang berbinar sementara kegembiraan muncul di wajah mereka. Tentu saja, kesulitannya pasti akan bertambah. Duan Kingshan menuangkan seember air dingin ke atas mereka, dan kemudian dia melanjutkan, jika kamu bisa maju ke pelataran dalam, maka ada ujian untuk menjadi murid istana. Setelah ujian berakhir, kamu bahkan akan menjadi dapat mengikuti kompetisi pemeringkatan murid istana. Singkatnya, bisa diringkas dalam satu kalimat. Selama kamu memiliki kekuatan untuk melakukannya, maka kamu akan dapat memasuki aula istana sekaligus dan menjadi murid elit tertinggi dari Sekte Seribu Bangau kami. Sikap Duan Kingshan yang mengesankan menyebabkan darah semua pendatang baru mendidih. Masuk ke jajaran murid istana dalam sekali jalan adalah pencapaian yang paling mereka dambakan. Namun, sejak Sekte Seribu Bangau didirikan, sangat sedikit yang mampu mencapai hal itu. Duan Kingshan bertanya dengan suara keras, apakah kalian semua punya pertanyaan lain? Mereka semua tetap diam, dan pancaran kegembiraan bersinar di mata mereka. Bagus sekali. Sekarang, izinkan saya memperkenalkan dua murid inti Sekte kita yang bertanggung jawab atas ujian. Begitu kata-kata, murid inti, diucapkan, hati mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak bersinar. Jika, jika. Detik berikutnya, gelombang udara dingin yang menusuk tiba-tiba menyapu sekeliling, dan kemudian awan di langit melonjak sementara aura kuat menghantam langit dan bumi. Seiring dengan ruang yang bergetar, dua sinar cahaya keemasan yang menyilaukan turun dari langit dan terus mendarat di sisi kiri dan kanan tetua pertama di platform tinggi. Astaga. Lingkaran angin kencang menyebar, dan dua sosok muda yang garang muncul di hadapan semua orang. 424. Om, suara mendesing. Saat mereka menatap dua pilar cahaya mempesona yang turun dari langit, semua orang di sekitarnya mengungkapkan ekspresi yang sangat terkejut. Bersamaan dengan angin kencang yang menyapu disertai gelombang debu halus dan asap, dua sosok muda yang garang muncul di kiri dan kanan duan kingshan. Keduanya memancarkan aura yang luar biasa kuat dan dahsyat. Orang di sebelah kiri mengenakan pakaian biru, dan dia memiliki sikap yang luar biasa. Dia memiliki alis yang miring dan mata yang berbintang, dan sikapnya yang berbudaya dan halus menunjukkan sedikit rasa bangga. Orang di sebelah kanan bahkan lebih tampan dan anggun, dan seulas senyum lucu terlihat di sudut mulutnya. Pakaian di dadanya bermotif elang. Elang melebarkan sayapnya, dan auranya yang mengesankan sangat kuat dan mengesankan seperti seberkas cahaya. Pria berpakaian biru itu tersenyum tipis dan berkata, He he, maaf. Kami terlambat. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Si Wen Sing. Kou Tian Chen. Pria dengan pola elang di pakaiannya juga menyebutkan namanya. Suara mendesing. Dalam sekejap, keributan muncul di Tousan Rengpik. Banyak orang terlihat iri dan hormat di wajah mereka. Si Wen Sing, Kou Tian Chen. Dua dari lima murid inti dari Sekte Seribu Bangau. Bahkan di antara generasi muda dari berbagai sekte di prefektur seratus kerajaan, mereka adalah tokoh terkemuka di puncak. Namun, sikap kedua orang ini langsung mendominasi sekeliling begitu mereka muncul. Kou Tian yang berdiri di samping Si Lan sedikit menyipit, dan dia menganggup dengan pujian di dalam hatinya. Kedua kekuatan mereka telah mencapai puncak peringkat keempat dari alam penusuk kekosongan, dan mereka mungkin hanya selangkah lagi dari peringkat kelima. Sekte Seribu Bangau benar-benar dipenuhi oleh orang-orang jenius, dan pantas mendapatkan reputasinya sebagai sekte yang telah diwariskan selama seribu tahun. Kedua orang ini sangat kuat. Hua Sui mengjilat bibirnya, lalu dia dengan santai bertanya pada Si Lan. Apakah mereka dua orang paling menonjol di Sekte Seribu Bangau? Si Lan menggelengkan kepalanya, dan kemudian bibir merahnya sedikit terbuka saat dia berkata, tidak, ada murid pribadi lain yang diajarkan secara pribadi oleh guru Sekte. Dia yang terkuat di antara lima murid inti Sekte kami. Mungkinkah di atuan muda Yuan, Wu Yuan? Lu Qi berseru. Ya. Si Lan mengangguk sebagai penegasan. Sepertinya Sekte Seribu Bangau punya banyak orang jenius. Kata Hua Sui. Si Lan tersenyum tipis dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak mengatakan apapun lagi. Kedatangan planet Si Wen dan Kou Tian Chen menyebabkan puncak Seribu Pegunungan menjadi lebih berisik dan gelisah. Penatua Agung Duan Kingshan memandang mereka berdua dan berkata, apakah Anda punya instruksi? Si Wen Sing mengangkat bahunya, ayo pergi ke tempat ujian dulu. Bagaimanapun, ini bukan pertama kalinya saya melakukan kerja keras seperti ini. Duan Kingshan mengerutkan kening ketika dia mendengar jawaban gerutuan pihak lain. Seriuslah. Kamu bertele-tele. Aku mengerti. Si Wen Sing menjawab dengan ketidakpuasan. Di seluruh Sekte Seribu Bangau, hanya kalian lima murid inti yang berani mengerutu di hadapan Tetua Agung. Kou Tian Chen dengan tenang menjawab, Tetua Agung, serahkan pada kami. Anda dapat yakin bahwa kami berdua akan memimpin tim. Duan Kingshan tidak berkata apa-apa lagi. Dia tahu betul betapa kuatnya kedua orang ini. Baru saja, dia hanya memberinya pengingat karena kebiasaan. Duan Kingshan berkata, karena memang seperti itu, maka persiapkan formasi teleportasi. Iya, Tetua Agung. Sosok petinggi Sekte Seribu Bangau di belakangnya bersinar, dan mereka membubung ke langit dan menyebar. Fluktuasi energi reiki yang kuat dan kuat muncul dari dalam diri mereka. Semua orang dialun-alun terkejut karena mereka semua sebenarnya adalah talismen master peringkat sembilan, dan salah satu dari mereka yang sedikit lebih tua bahkan telah mencapai pencapaian master spirit talismen. Jika, jika, seiring dengan energi reiki yang kuat yang keluar dari tubuh mereka, semuanya memancarkan banyak jimat yang mempesona dan indah. Segera setelah itu, semua orang merasakan tanah di bawah kaki mereka sedikit bergetar, dan talismen master menembakkan jimat yang mereka kental. Lebih dari 2.000 jimat menghujani seperti hujan cahaya dan menyatu ke udara. Aura yang tidak jelas itu semakin mengejutkan, dan lapisan jimat perak yang mempesona melayang di tanah luas di bawah platform. Ujung jimat itu terhubung seperti cahaya perak yang mengalir, dan cahaya jimat yang aneh itu seperti karakter jimat kuno dan misterius. Master jimat jiwa senior berteriak, formasi teleportasi, aktifkan. Gemuruh. Detik berikutnya, jimat itu memancarkan cahaya yang menyilaukan, dan pilar cahaya perak melesat ke langit, menimbulkan gelombang aliran udara yang kacau. Pilar cahaya perak berdiameter sekitar 30 meter, dan bagian dalamnya berkedip-kedip. Ruang di dalamnya agak terdistorsi, dan itu seperti pantulan di permukaan air. Itu sedikit seperti mimpi. Formasi teleportasi ini mengarah ke lokasi ujian pertama. Suara Duan Kingshan menjadi sedikit lebih keras saat dia memandang para pendatang baru dengan tatapan bijak, dan dia tidak dapat menahan diri untuk berkata dengan sungguh-sungguh, perlu disebutkan bahwa lokasi ujian tahun ini adalah hutan gunung mang yang berjarak lebih dari 250 kilometer dari lokasi ujian. Gunung belakang sekte kami. Apa? Hutan gunung mang. Begitu kata-kata ini diucapkan, wajah banyak orang menjadi pucat. Berbicara tentang hutan gunung mang, hanya sedikit orang di negara seratus negara yang tidak mengetahuinya. Itu adalah area kematian terlarang yang terkenal, dan reputasinya tidak kalah dengan 10.000 bisrich. Namun, alasan mengapa 10.000 bisrich terkenal adalah karena dikabarkan sebagai Demon Sealing Land. Selain itu, jumlah binatang iblis yang tinggal di hutan gunung mang jauh lebih banyak daripada yang tinggal di punggung bukit 10.000 binatang. Terlebih lagi, zona kematian hutan gunung mang tidak dapat diakses, dan medannya terjal. Dapat dikatakan bahwa itu adalah tempat di mana binatang iblis mengamuk, dan terdapat banyak bahaya. Tetua pertama memandang ke arah kerumunan dan melanjutkan, selama proses ujian berlangsung, sulit untuk menjamin bahwa tidak ada seorang pun yang akan mati karenanya. Oleh karena itu, bagi mereka yang ingin menyerah sebelum pergi ke lokasi ujian yang pertama, dapat segera turun gunung. Ujiannya belum dimulai, tetapi tetua pertama langsung menuangkan baskom berisi air dingin ke arah kerumunan. Beberapa orang yang lebih lemah sedang bergumul di dalam hati mereka. Jika mereka tidak berhati-hati, mereka mungkin kehilangan nyawa. Tidak masalah jika mereka lulus ujian, tetapi jika mereka kehilangan nyawa, itu tidak sepadan. Hei hei, kalian luangkan waktu untuk memikirkannya. Aku akan ke sana untuk bersiap dulu. Si Wen Sing tertawa kecil. Kemudian, dia pindah dan melompat ke formasi teleportasi. Bas! Ruangan itu sedikit bergetar, dan Si Wen Sing segera berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang ke dalam pilar cahaya perak. Murid inti lainnya, Kou Tian Chen, tidak segera pergi. Dia menyilangkan tangan di depannya dan memandang kerumunan dengan penuh minat. Segera setelah itu, beberapa orang menuju formasi teleportasi tanpa ragu-ragu. Hef, sekelompok pengecut. Mereka sudah lama ragu-ragu. Lebih baik mereka kembali dan menunggu kematian mereka. Jangan kembali ke sekte. Ayo pergi. Satu demi satu, sosok-sosok muda memasuki formasi teleportasi dan berubah menjadi bayangan terang dan indah yang menghilang ke dalam pilar cahaya. Lagi pula, hanya ada sedikit orang yang pengecut. Segera setelah itu, kerumunan melewati formasi teleportasi dan menuju ke lokasi pengujian pertama. Sudah waktunya kita pergi juga. Kiteng berkata dengan percaya diri. Tentu saja, bukan hanya Kiteng, tetapi Luki, Fukin, Huasue, dan yang lainnya juga percaya diri. Menurut mereka, ujian semacam ini hanya akan menantang ketika seseorang mencoba menjadi murid istana. Adapun tes sebelumnya, tidak sulit sama sekali. Instruktur, kalau begitu kita pergi, kata Chuhen. Oke, meski kekuatanmu cukup bagus, namun jangan terlalu gegabuh. Gunung mang bukanlah tempat yang aman. Hati-hati, kata Silan sambil merapikan kerah Chuhen yang sedikit kusut. Itu hanya tindakan bawah sadar, tapi kelembutan Silan membuat semua orang di sekitarnya jatuh cinta padanya. Kou Tianchen, seorang murid inti yang berdiri di samping Tetua Agung, kebetulan melihat pemandangan ini. Wajahnya tiba-tiba menjadi sedikit dingin, dan sedikit rasa dingin muncul di matanya. Chuhen dengan lembut mengendus dan tersenyum tak berdaya. Instruktur, kamu membuat orang membenciku. Apa? Silan sedikit bingung. Lihatlah mata orang-orang yang ingin memakanku hidup-hidup. Silan marah sekaligus geli. Apa yang kamu pikirkan? Kamu menjadi semakin tidak senonoh. Kemudian, setelah Silan memberikan beberapa instruksi sederhana, Chuhen, Kiteng, dan yang lainnya juga memasuki formasi teleportasi. Ruangan itu bergetar, dan ada perasaan pusing. Kemudian, seperti yang lainnya, mereka berubah menjadi sinar cahaya dan menghilang di tempat. Silan sangat percaya diri pada Chuhen. Setelah mengantar mereka pergi, dia juga meninggalkan Tousan Rengpik. Kou Tianchen menatap sosok Silan yang pergi dengan tatapan mendalam di matanya. Dia tidak pernah memperhatikannya sama sekali dari awal sampai akhir. Hal ini membuatnya, sebagai murid inti, merasakan sedikit kekalahan. Huff, sekarang aku ingin melihat kemampuan apa yang dimiliki pria itu hingga membuatmu mengabaikanku. Suara mendesing. Cahaya putih terang melintas di depan mereka, dan pandangan mereka menjadi jelas. Chuhen dan yang lainnya terus mendarat di tanah. Ini. Setelah mereka melewati formasi teleportasi, mereka muncul di sebuah kota kecil kuno. Jelas sekali bahwa kota kuno ini sudah cukup tua. Itu Bobrok, penuh lubang, dan memancarkan aura pembusukan dan kehancuran yang pekat dari segala arah. Para pendatang baru berada di alun-alun pusat kota kuno. Tanah Bobrok itu penuh dengan lubang dengan berbagai ukuran, dan penuh dengan lubang. Ada platform batu kuno di depan mereka, dan Si Wen Sing serta beberapa anggota berpangkat tinggi dari Sekte Seribu Bangau berdiri di atasnya. Sebuah meja persegi diletakkan di depan mereka, dan setumpuk gulungan diletakkan di atas meja. Semuanya, silakan berdiri di sini. Saya akan menjelaskan secara singkat aturan tes putaran pertama. Si Wen Sing bertepuk tangan ringan dengan senyuman sembrono di wajahnya. Meskipun mereka belum menjadi murid Sekte Seribu Bangau, mereka tetap menghormati status dan kekuatan murid inti sekte tersebut. Sekitar seribu pendatang baru yang bersiap mengikuti ujian berdiri dengan tertib. Si Wen Sing melirik mereka, lalu dengan santai dia mengambil sebuah gulungan di atas meja. 425. Setiap orang memiliki gulungan dengan instruksi berbeda di dalamnya. Selesaikan misimu sesuai dengan instruksi. Anda harus menyelesaikan misi Anda sesuai dengan instruksi. Si Wen Sing mengangkat gulungan di tangannya dan berbicara dengan keras. Mata semua orang sedikit berbinar, dan ada sedikit emosi di mata mereka. Tentu saja, ini baru permulaan misi. Setelah kamu menyelesaikan misi, kamu harus menuju ke stasiun transfer berikutnya. Jika kamu berhasil sampai di stasiun transfer, itu berarti kamu telah berhasil menjadi pejabat. Murid sekte itu. Kalau begitu, kamu akan mempunyai dua pilihan sebelum kamu. Si Wen Sing berhenti sejenak sebelum alisnya sedikit terangkat. Dia berkata dengan senyum palsu di wajahnya, dua pilihannya adalah kembali ke sekte untuk merayakan menjadi murid resmi atau menukar gulungan baru untuk mengikuti ujian pelataran dalam. Tentu saja, ujiannya akan lebih sulit daripada ujian sebelumnya. Jika Anda gagal, Anda akan tetap menjadi murid resmi. Namun, jika Anda secara tidak sengaja lumpuh selama ujian, sekte tersebut tidak akan mendukung Anda. Bahkan jika kamu kehilangan nyawamu, kami hanya akan mengumpulkan mayatmu paling banyak. Pada saat itu, Anda harus mempertimbangkan apakah Anda ingin kembali ke sekte atau terus berpartisipasi dalam ujian. Kata-kata si Wen Sing sangat tajam. Banyak orang merasa sedikit cemas ketika mendengar ini. Dia percaya bahwa setelah mendengar apa yang dia katakan, banyak orang akan mempertimbangkan rencana perjalanan selanjutnya dengan cermat. Jika kalian semua menyelesaikan misi pelataran dalam, kalian juga akan mempunyai dua pilihan. Kalian dapat kembali ke sekte atau terus berpartisipasi dalam ujian untuk menjadi murid istana. Jika kalian beruntung dan secara tidak sengaja menjadi murid istana, akan ada kompetisi untuk menentukan peringkat murid istana. Beruntung. Secara tidak sengaja. Si Wen Sing menggunakan dua kata ini dengan nada mengejek, menunjukkan bahwa di matanya, orang-orang di depannya tidak memiliki kemampuan untuk mencapai divisi istana. Tentu saja ada pengecualian. Si Wen Sing berkata, Bolehkah saya tahu jika ada di antara kalian yang mempunyai pertanyaan? Aku, seorang wanita muda yang lembut mengangkat tangannya. Berbicara. Apakah ada batasan waktu untuk misi ini? Ya. Si Wen Sing menjawab tanpa ragu-ragu. Dia memandang semua orang dan berkata, batas waktu untuk setiap misi paling lama tiga hari. Jika Anda melebihi batas waktu ini, maka tidak ada gunanya meskipun Anda menyelesaikan misi pada akhirnya. Jika ada di antara kalian yang ingin menyerah di tengah jalan, kalian bisa pergi ke stasiun transfer juga. Kami akan mengirim kalian semua kembali ke Sekte Seribu Bangau karena kemanusiaan. Adakah yang punya pertanyaan? Semua orang berhenti bertanya karena mereka sudah menanyakan semua yang perlu mereka tanyakan. Si Yu. Pada saat ini, murid inti lain yang bertanggung jawab atas penilaian, Kou Tian Chen, juga tiba melalui susunan teleportasi. Kou Tian Chen melintas ke sisi Si Wen Star dan dengan tenang bertanya, bagaimana kabarnya? Sudahkah Anda menjelaskan semuanya dengan jelas? Saya selesai. Biarkan penilaian dimulai. N. Si Wen Sing mengangguk. Dengan jentikan telapak tangannya, sebuah gulungan emas yang mempesona muncul di tangannya. Dengan lambayan tangannya, gulungan emas itu terbang dan mendarat dengan lembut di ruang kosong di bawah panggung. Bas dengungan. Setelah mendarat di tanah, gulungan itu terbuka dan mengeluarkan cahaya yang menyilaukan. Seiring dengan fluktuasi energi yang kuat, pola cahaya mengalir pada gulungan emas, berkedip-kedip dengan kilau yang menyilaukan. Lingkaran rune aneh menyebar ke segala arah dari gulungan itu dan menyebar. Kemudian, pilar cahaya kemasan pucat naik ke udara dan melesat langsung ke kehampaan. Itu adalah lingkaran teleportasi kecil. Zisu berkata dengan lembut. Apakah ini berbeda dengan yang tadi? Hua Sui bertanya dengan santai. Yang tadi adalah lingkaran teleportasi sedang, yang dapat berteleportasi hingga seribu mil. Sedangkan lingkaran teleportasi kecil dapat berteleportasi hingga jarak 200 mil. Namun, lingkaran teleportasi kecil semacam ini dapat dibawa kemana-mana. Selama ada titik penerima teleportasi, itu bisa digunakan kapan saja dan di mana saja. Wah, bagus sekali. Kakak senior Zisu, kamu juga harus membuatnya. Zisu menggelengkan kepalanya, meskipun ini hanya lingkaran teleportasi kecil, itu hanya dapat diselesaikan oleh ahli tato spiritual. Dan bahannya sangat mahal, tidak mudah untuk membuatnya. Oke, Hua Sui cemberut dengan tidak senang. Chu Hen diam-diam mengangguk. Memang benar, hanya sekte yang bisa mengambil benda-benda ini. Penilaian putaran pertama akan segera dimulai. Anda akan mengambil tugas gulir secara bergantian dan kemudian memasuki situs penilaian dari lingkaran teleportasi kecil ini. Kata Si Wen Sing. Pikiran semua orang bergetar, dan mereka semua menjadi waspada. Aku pergi dulu. Segera, seorang pemuda dengan kekuatan alam pemecah kekosongan memimpin. Dia mengambil gulungan dari meja dan kemudian berjalan menuju pilar cahaya kemasan pucat. Ngomong-ngomong, ada satu hal lagi yang perlu kuingatkan padamu. Si Wen Sing tiba-tiba memikirkan sesuatu. Pemuda itu berhenti dan memandangnya bersama orang lain. Si Wen Sing mengangguk sedikit dan tersenyum tipis, semoga berhasil. Mendengar ini, semua orang tiba-tiba memiliki keinginan untuk mengutuk. Menurutnya itu adalah sesuatu yang penting, sehingga suasananya sangat mencekam. Sudut mata pemuda itu bergerak sedikit dan kemudian dia mendengus dalam hatinya. Kemudian dia bergerak dan langsung masuk ke dalam lingkaran teleportasi, berubah menjadi cahaya yang mengalir dan menghilang. Semua orang mengikutinya dengan tertib. Mereka mengambil gulungan tugas dengan tertib dan pergi ke lokasi penilaian putaran pertama melalui lingkaran teleportasi kecil. Ayo kita bentuk tim nanti. Pikiran Hua Sui penuh dengan ide-ide aneh. Apa yang salah? Apakah kamu takut? Dia tersenyum sambil memainkan sitar. Tidak, Hua Sui mengangkat bahu. Dia baru saja menyelesaikan kalimatnya dan kemudian mengubah kata-katanya. Sebenarnya, aku sedikit takut. Meskipun Hua Sui adalah master rune tingkat lanjut kelas 9, dia terutama mahir dalam bidang alkimia. Bertarung bukanlah keahliannya. Selain itu, dia biasanya bersama beberapa saudara perempuannya. Tiba-tiba sendirian membuatnya sedikit gugup. Aku sudah bilang padamu untuk lebih berusaha dalam berkultivasi. Sekarang kamu tahu rasa takut. Saya bertanggung jawab atas perawatan medis. Jangan khawatir. Aku tidak akan meninggalkanmu. Kamu pengecut. Nongki menghela nafas tak berdaya. Dengan persepsinya, meski mereka dipisahkan oleh lingkaran teleportasi, dia masih bisa menemukan Hua Sui dalam waktu sesingkat mungkin. Semakin sedikit orang di depan. Segera, giliran kelompok Cuhen. Kalian pergi dulu. Aku akan menjadi yang terakhir, kata Cuhen. Oke. Tengsian mengambil tugas tersebut dan mengambil gulungan tugas dari Si Wen Sing dan yang lainnya sebelum memasuki lingkaran teleportasi. Hua Sui, aku akan menunggumu di depan, kata Luki. Luki telah tinggal bersama mereka berempat di puncak Cuyuan, dan hubungan mereka meningkat pesat. Oke, Hua Sui tersenyum manis. Kemudian, Fukin, Nongki, Zisu, dan Hua Sui mengambil gulungan tugas dan pergi satu demi satu. Ketika Cuhen naik untuk mengambil gulungan itu, semua orang di platform batu memandangnya dengan penuh arti. Dalam beberapa hari terakhir, Cuhen dianggap sebagai, Selebriti, di Sekte Seribu Bangau. Dia juga murid baru pertama dalam sejarah yang mengalahkan dua murid istana berturut-turut. Namun, Cuhen dapat dengan jelas merasakan bahwa sepertinya ada tatapan tertentu yang tidak terlalu ramah. Cuhen mendongak dan bertemu dengan tatapan acuh-ta'acuh Kou Tianchen. Ada beberapa percikan samar beterbangan di udara. Mata pihak lain jelas mengandung provokasi dan penghinaan. Dia sepertinya tidak menyinggung Kou Tianchen. Kenapa dia diperlakukan dengan dingin tanpa alasan? Meski bingung, Cuhen tidak menunjukkan terlalu banyak emosi. Dia dengan santai mengambil sebuah gulungan. Namun, pada saat ini, Kou Tianchen tiba-tiba mengambil sebuah gulungan dan tersenyum penuh minat. Adik Cuhen, apakah kamu menginginkan ini? Ambil. Saat dia selesai berbicara, Kou Tianchen langsung melemparkan gulungan itu ke tangannya ke arah Cuhen. Itu meninggalkan serangkaian bayangan di udara. Kecepatan terbangnya gulungan itu sangat cepat. Upil Cuhen sedikit menyusut. Dia mengangkat tangannya dan dengan suara, Pa, dia dengan kuat menangkap gulungan itu di tangannya. Saat gulungan itu memasuki tangannya, kekuatan dahsyat melonjak ke tubuh Cuhen. Seluruh lengannya langsung terasa pegal dan bengkak. Semua orang yang hadir tercengang dengan pemandangan yang tiba-tiba ini. Mata Cuhen sedikit gelap, dan sedikit kemarahan muncul dari alisnya. Apa yang salah? Kakak muda Cuhen, apakah ada hal lain? Kou Tianchen bertanya dengan dingin. Mata Cuhen sedikit menyipit. Dia menjawab dengan tenang, bukan apa-apa. Terima kasih telah mengirimku pergi, kakak senior Kou. Haha, sama-sama. Kita dari sekte yang sama. Oh, aku salah. Kami belum berasal dari sekte yang sama. Kita akan menjadi. Cuhen tersenyum dan tidak mengatakan apapun lagi. Dia berbalik dan memasuki susunan teleportasi. Melihat Cuhen telah diteleportasi, Si Wen Sing tersenyum main-main. Dia saingan cinta. Aku bisa mengerti. Huff. Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Dia tidak layak. Mata Kou Tianchen bersinar dengan cahaya yang tajam. Dalam sekejap mata, Cuhen dipindahkan dari kota kuno ke pegunungan yang luas. Hutan Gunung Mang. Itu adalah zona kematian yang terkenal. Binatang iblis berkeliaran dengan bebas, dan ada banyak tempat berbahaya. Di kejauhan, hutan lebat dan pegunungan bergelombang. Raungan segala jenis binatang buas bergema di antara langit dan bumi. Cuhen mengalihkan pandangannya ke sekelilingnya. Area yang bisa dilihat oleh tatapannya hanyalah dirinya sendiri. Susunan teleportasinya acak. Para pendatang baru yang mengikuti penilaian tidak akan dikumpulkan. Cuhen dengan erat mengepalkan tangannya, yang memegang gulungan misi. Lalu, dia melonggarkannya. Setelah mengulanginya beberapa kali, dia menghela nafas dalam-dalam dan bergumam pada dirinya sendiri. Serangan Kou Tianchen itu sangat berat. Gulungan yang Kou Tianchen buang dengan santai mengandung kekuatan yang sangat besar. Jika bukan karena tubuh Cuhen jauh lebih kuat dari orang biasa, lengannya akan patah karena kekuatan itu. Tidak ada kebencian di dunia ini tanpa alasan. Pasti ada alasan bagi Kou Tianchen untuk tiba-tiba memamerkan kekuatannya seperti ini. Sepertinya aku harus berhati-hati. Cuhen menyipitkan matanya. Dia tidak perlu terlalu memikirkannya. Dia membuka gulungan di tangannya. Ada peta dan instruksi sederhana pada gulungan itu. Bunuh 10 binatang iblis tingkat 5 ke atas. Binatang iblis tingkat 5. Cuhen tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Ini sangat sederhana. 426 Ledakan Seiring dengan kekuatan yang sangat ganas yang melonjak, gelombang kejut yang mengerikan menyebar seperti meteorit. Rage bear yang sangat besar, setinggi puluhan meter, terlempar. Dampaknya yang kuat membuat tubuh besarnya menabrak bukit. Semak hancur berkeping-keping, dan batu beterbangan kemana-mana. Sebuah lubang besar muncul di tanah, dan lebih dari separuh bukit itu runtuh di tempat. Aku sudah selesai dengan yang ke-10. Astaga! Cahaya perak menyelaukan melintas di langit dan mendarat di samping bangkai Rage bear. Ini sangat mudah. Cuhen mengangkat alisnya. Misi babak pertama adalah membunuh 10 makhluk roh kelas 5 ke atas. Sepanjang jalan, setiap makhluk roh tingkat tinggi dibunuh oleh Cuhen dengan satu pukulan. Bagaimanapun, level keseluruhannya jauh lebih tinggi daripada pendatang baru, jadi level tantangan ini tidak sulit sama sekali. Berdengung! Cuhen mengangkat tangannya, dan dengan kilatan cahaya putih, dia memasukkan bangkai Rage bear ke dalam alat penyimpanannya. Kemudian, dia mengeluarkan gulungan misi. Ada peta di gulungan itu, dan koordinat stasiun transfer percobaan ditandai di atasnya. Setelah menentukan arah kasar, tubuh Cuhen bergerak, berubah menjadi aliran cahaya, dan menghilang ke Cakrawala. Hutan gunung mang yang luas dan tak terbatas bagaikan lautan hijau yang luas. Pegunungan yang begelombang memancarkan aura misterius dan mendalam. Dalam perjalanan ke stasiun transfer pemeriksaan, Cuhen melihat beberapa pendatang baru yang saat ini bertarung dengan monster mengerikan. Kenyataannya, bagi sebagian besar pendatang baru, membunuh 10 binatang roh peringkat 5 ke atas bukanlah tugas yang mudah. Cuhen dengan santai mencari Hua Sui, Ki Teng, dan yang lainnya. Namun, dia tidak melihat sosok yang dikenalnya. Setelah pencarian sederhana gagal, Cuhen tidak sengaja mencarinya. Dengan kekuatan mereka, Cuhen tidak khawatir akan ada masalah. Di putaran pertama uji coba, makhluk roh terkuat hanyalah makhluk roh kelas 7. Bahkan tidak ada satupun makhluk roh kelas 8 atau 9. Ujian sekte seribu bango untuk pendatang baru juga didasarkan pada standar tertentu. Meski sulit, mereka tidak akan dengan sengaja mengirimmu ke kematian. Setelah beberapa saat, Cuhen tiba di dataran kosong. Sekitar 2 mil di depan, ada sebuah kota kuno. Kota ini sedikit lebih megah dari kota kuno sebelumnya, tetapi juga bobrok dan sederhana, dengan tembok rusak di mana-mana. Melihat dari jauh, ada seorang pria parubaya dengan aura tenang berdiri di tembok kota. Di sebelah kirinya ada meja panjang dengan tumpukan gulungan yang belum dibuka. Eh! Melihat sosok Cuhen yang mendekat, pria parubaya itu mengangkat alisnya dan menunjukkan ekspresi terkejut. Hua! Cuhen terus melintas ke atas tembok kota, dan bertanya dengan nada yang lebih sopan, apakah ini stasiun pemindahan ujian? Itu benar! Pria parubaya itu mengangguk! Kamu orang pertama yang tiba di sini! Berikan aku gulungan misinya! Cuhen menganggukkan kepalanya, lalu menyerahkan gulungan misi di tangannya ke pihak lain. Pria parubaya membuka gulungan itu dan berkata, bunuh sepuluh makhluk roh di kelas lima atau lebih. Misi ini cukup sulit. Suaranya belum selesai bergema di udara ketika Cuhen melambaikan tangannya, dan kemudian hamparan cahaya putih menyilaukan melintas. Dalam sekejap, mayat binatang iblis bertumpuk di tanah di hadapan mereka. Apa? Pria parubaya itu terkejut. Dia menoleh dan memperhatikan bahwa semua binatang iblis telah diledakkan hingga tidak dapat dikenali lagi, dan darah segar masih mengalir dari mereka. Jelas sekali, mereka baru saja meninggal belum lama ini. Sudut mata pria parubaya itu sedikit menyipit sementara sedikit pujian muncul dari celah di antara alisnya. Semuanya sebenarnya terbunuh dengan satu serangan. Siapa namamu? Saat dia menanyakan pertanyaan ini, dia menarik sebuah buku emas dan membukanya untuk memperlihatkan daftar nama. Cuhen! Oh, kamu adalah Cuhen yang mengalahkan Meng Hong. Pria parubaya itu bahkan lebih terkejut lagi. Cuhen tersenyum dan berkata, Saya hanya beruntung. Pria parubaya itu sepertinya menghargai sikap rendah hati Cuhen. Dia menganggup puas dan menemukan nama Cuhen di buku emas. Dia mengetuknya dengan jarinya, dan saat berikutnya, nama Cuhen menjadi sangat cerah. Adapun nama lainnya, lebih redup. Selamat telah menjadi murid resmi sekte kami, pria itu tersenyum hangat dan berkata, Selanjutnya, Anda memiliki dua pilihan. Anda dapat menerima gulungan misi baru dan mengikuti penilaian murid batin. Atau Anda dapat kembali ke sekte melalui itu formasi teleportasi. Pria parubaya itu menunjuk ke pilar cahaya terang di sebelah kiri. Pilar cahaya itu lebarnya sekitar lima meter, dan pola cahaya kemasan mengalir di bagian atas dan bawah. Itu menembus ke langit dan tampak seperti lorong menuju istana langit. Beri aku gulungan misi baru. Jawab Cuhen tanpa ragu-ragu. Pria parubaya itu tidak terkejut sama sekali. Dia mengangkat tangannya dan memberi isyarat, Tolong. Pilih sendiri. Cuhen menganggup dan berjalan ke sisi meja panjang. Dia mengambil gulungan terdekat. Dia membuka gulungan itu dan melihat peta baru dan tanda misi baru. Ekstrak esensi darah dari binatang batu lava raksasa. Binatang batu lava raksasa. Cuhen mengangkat kelopak matanya sedikit dan sedikit kejutan muncul di matanya. Misi apa ini? Pria parubaya itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Cuhen dengan santai mengarahkan gulungan itu ke pihak lain. Binatang batu lava raksasa. Ini adalah keberadaan yang merepotkan di antara raja binatang tingkat satu. Namun, saya percaya bahwa itu seharusnya tidak menjadi masalah bagi Anda, kata pria parubaya itu dengan tekat. Cuhen tersenyum dan berkata, Saya harap begitu. Mem, pergi. Anda akan memasuki area penilaian murid dalam. Empat jam kemudian, penilaian putaran kedua akan resmi dimulai. Dengan kata lain, Anda mungkin bertemu dengan beberapa murid resmi sekte kami yang lebih tua. Mereka juga mengikuti penilaian untuk menjadi murid batiniah. Penilaian di berbagai tingkatan saling terkait erat dan berlangsung secara tertib. Babak pertama adalah penilaian murid baru untuk menjadi murid resmi. Begitu sekelompok murid baru menjadi murid resmi, mereka dapat mengikuti murid resmi yang lebih tua untuk menerima misi dan penilaian serta berupaya menjadi murid batin. Untuk memungkinkan murid baru dan murid lama memiliki sinkronisasi yang lebih baik, putaran penilaian berikutnya secara resmi akan dimulai empat jam kemudian. Oleh karena itu, putaran penilaian berikutnya secara resmi akan dimulai empat jam setelah orang pertama berhasil naik ke peringkat murid dalam. Itu adalah prinsip yang sederhana. Setelah orang pertama berhasil naik ke peringkat murid dalam, pasti akan ada sejumlah besar murid baru yang menyelesaikan misi mereka dalam empat jam ke depan. Saat itu, putaran penilaian berikutnya akan dimulai. Kemudian, murid baru dan murid lama akan berkumpul dan berpartisipasi dalam penilaian putaran berikutnya bersama-sama. Tentu saja, Sekte Seribu Bango juga akan melakukan penyesuaian sesuai dengan keadaan selama penilaian. Sekte ini sangat berpengalaman dalam menangani masalah seperti itu. Dalam arti tertentu, empat jam ini adalah hadiah tambahan untukmu. Kamu dapat memilih untuk beristirahat, atau kamu dapat mencari binatang batu lafaraksasa untuk menyelesaikan misimu, pria parubaya itu mengingatkannya. Secara umum, orang pertama yang menyelesaikan misi akan memilih istirahat selama empat jam. Dengan begitu, kondisi mereka akan lebih baik untuk putaran penilaian berikutnya. Namun, dengan kekuatan Chou Hen, dia jelas tidak perlu istirahat. Mengerti. Sukses segera. Terima kasih. Chou Hen tidak tinggal lama di sini. Dia melonjak ke langit lagi dan menuju putaran kedua ujian pelataran dalam. Area ujian Sekte Seribu Bango secara bertahap meluas hingga ke kedalaman hutan. Semakin dalam, semakin berbahaya, dan semakin kuat binatang iblis yang akan ditemuinya. Karena Chou Hen adalah murid baru pertama yang memasuki area ujian, dia hanya bisa melihat hutan tanpa batas dan segala jenis binatang iblis yang tangguh. Binatang batu lafaraksasa. Chou Hen bergumam pelan pada dirinya sendiri. Kemampuan menyerang dan bertahannya sangat mengejutkan, dan bisa dianggap sebagai eksistensi kelas atas di antara raja binatang kelas satu. Bahkan beberapa binatang iblis kelas dua tidak berani menyinggungnya dengan gegabuh. Tentu saja, Chou Hen tidak menganggapnya serius sama sekali. Satu-satunya kesulitan yang dia hadapi adalah binatang batu lafaraksasa itu tidak mudah ditemukan. Dibandingkan dengan ujian pendatang baru putaran pertama, ujian putaran kedua jelas jauh lebih sulit. Para murid pelataran dalam dari Sekte Seribu Bango harus memiliki tingkat keberanian dan kemampuan beradaptasi tertentu. Binatang batu lafaraksasa adalah raja binatang berelemen api. Saya kira ia berada di daerah yang agak panas. 427. Empat jam berlalu dalam sekejap mata, Chou Hen telah melewati banyak tempat, tapi dia masih belum menemukan satu pun binatang lava kolosal. Namun, ujian untuk menjadi murid pelataran dalam telah dimulai. Fluktuasi energi dapat dirasakan dari berbagai tempat. Dibandingkan dengan tes putaran pertama, putaran kedua jelas memiliki standar yang lebih tinggi. Sinar cahaya menyilaukan muncul secara sembarangan di kejauhan. Segala macam teknik bela diri yang kuat meletus seperti arus deras yang mengamuk, dan memunculkan gelombang energi yang dahsyat dan mengerikan. Raungan segala jenis binatang iblis bergema melalui aliran gunung. Di saat yang sama, tangisan nyaring manusia terkadang juga diiringi oleh mereka. Ujian tersebut tidak pernah aman, dan disertai dengan darah dan pengorbanan. Di puncak gunung yang luas, Chou Hen berdiri di sana, matanya yang hitam pekat seperti tinta menyapu lingkungan sekitarnya. Ini adalah pegunungan tandus, dan area seluas lebih dari 5 km ditutupi oleh batuan padat. Suhu batu di bawah kakinya sangat tinggi, dan terasa panas saat bersentuhan dengan kulitnya. Unggungan gunung yang berkelok-kelok itu seperti tulang-tulang naga yang tergeletak di tanah. Kadang-kadang, beberapa rumput liar yang tidak diketahui tumbuh dari celah-celah bebatuan, dan kadang-kadang, seekor kadal kecil merangkak melintasi tanah. Dia telah mencari di banyak tempat, tetapi suhu di daerah ini paling tinggi. Tapi kebetulan Chou Hen tidak dapat menemukan satupun binatang lava kolosal setelah sekian lama. Aneh sekali, mungkinkah tidak ada binatang lava kolosal di hutan gunung Mang? Chou Hen menggelengkan kepalanya dan dengan cepat menolak pemikiran itu. Karena ini adalah ujian yang ditugaskan oleh Sekte Seribu Bangau, maka mereka pasti akan mengkonfirmasi situasi di sini. Sama sekali tidak ada alasan bagi mereka untuk menugaskan misi tak berdasar kepadanya. Ayo kita cari di tempat lain. Begitu dia selesai berbicara, sosok Chou Hen melintas ke arah lain. Bang! Pada saat ini, ledakan yang sangat dahsyat dan menggemparkan bumi tiba-tiba meletus dari punggung gunung di area belakang. Aura kekacauan yang luas melanda sekeliling, dan kemudian lebih dari selusin sosok dalam kondisi menyedihkan berlari dengan panik. Ayo pergi! Orang itu terlalu menakutkan. Ini sungguh aneh. Ketika kerumunan itu melarikan diri ke segala arah, mereka terus-menerus berteriak panik. Chou Hen mengerutkan alisnya dan merenung sejenak. Kemudian, dia berlari menuju beberapa orang yang bergegas ke arahnya. Apa yang telah terjadi? Chou Hen bertanya. Tuan? Tuan Chou Hen, adik laki-laki, bukan kakak laki-laki. Orang yang memimpin mengenali orang di depannya sebagai Chou Hen yang telah mengalahkan murid istana, Meng Hong, dengan teknik ilusi. Dia dengan cepat mengubah cara dia memanggilnya dan memanggilnya sebagai kakak senior, bukan kakak muda. Kenapa kalian semua begitu bingung? Chou Hen bertanya dengan santai. Lava, Lava Boulder Beast, orang lain tergagap. Batu Lava. Mata Chou Hen berbinar, setelah sekian lama mencari, akhirnya dia menemukan jejak orang tersebut. Kemudian, pria itu terus berbicara dengan tidak jelas. Binatang Batu Lava yang gila dan gila, makhluk yang membunuh seribu pisau itu seperti orang gila, jauh lebih ganas dari sebelumnya. Dua kakak laki-laki dari alam penghancur kekosongan tingkat pertama dibunuh oleh orang itu dengan satu pukulan. Membunuh dua Master Void Piercing Rilem dengan satu pukulan. Chou Hen tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Binatang Lava Boulder seharusnya tidak begitu ganas. Jangan bicarakan itu, kakak senior Chou Hen, kamu harus pergi juga. Binatang Lava Boulder ini jelas merupakan makhluk aneh yang bermutasi. Setelah mengucapkan beberapa patah kata dengan tergesa-gesa, mereka terus melarikan diri. Mereka ada di sini untuk penilaian. Jika mereka kehilangan nyawa, itu akan menjadi kerugian besar. Melihat beberapa orang yang ketakutan, alis Chou Hen menunjukkan sedikit rasa ingin tahu. Tanpa pertimbangan sedikitpun, dia langsung menuju ke belakang punggung bukit. Ketika Chou Hen mendekati tempat itu, gelombang udara panas yang meluap ke langit menerkamnya. Mengaum. Bersamaan dengan raungan seorang tiran, monster besar muncul di garis pandang Chou Hen. Itu adalah monster batu dengan tubuh lebih dari 100 meter. Seluruh tubuhnya ditutupi lapisan tebal batuan padat berwarna merah tua. Sekilas, itu tampak seperti produk mengerikan yang disatukan oleh batu-batu besar. Itu adalah binatang lava boulder. Hati Chou Hen berbinar. Namun, dia segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Lava boulder bis adalah eksistensi puncak di antara bis king tingkat pertama. Paling-paling, itu hanya bisa dibandingkan dengan bis king tingkat kedua. Namun, aura pria besar di depannya sebenarnya sebanding dengan bis king tingkat ketiga. Tidak heran orang-orang itu sangat ketakutan. Bagi mereka, bis king tingkat ketiga bahkan tidak layak untuk dipertimbangkan. Satu-satunya pilihan mereka adalah berbalik dan lari. Itu adalah. Mata Chou Hen sedikit menyipit. Dia kemudian menemukan bahwa permukaan tubuh binatang lava boulder samar-samar mengambang dengan lapisan cahaya aneh. Cahayanya berkedip-kedip, menunjukkan warna emas gelap yang samar. Di bawah kulit merah tua pihak lain, sepertinya dia mengenakan kain kasa dengan pola terang. Mengaum. Segera, lava boulder bis mengetahui kedatangan Chou Hen. Ia terkejut, marah, dan menghina. Yang lain akan berlari sejauh yang mereka bisa, tetapi orang di depannya ini, yang tidak takut mati, sebenarnya berani berdiri di depannya. Di saat berikutnya, lava boulder bis tidak ragu-ragu untuk melayangkan pukulan ke pihak lain. Dengeng dengungan. Gelombang udara yang dahsyat dan kuat menyapu. Tinju besar itu seperti sebuah rumah, dengan kekuatan guntur yang menggelinding. Aura yang luas dan megah menyebabkan ruangan bergetar dengan tidak nyaman. Huff. Menghadapi pukulan yang sangat eksplosif dari pihak lain, Chou Hen bahkan tidak memiliki niat untuk menghindar. Dengan tatapan tajam, lingkaran indah api ilusi berwarna merah kemasan mekar dari tubuhnya seperti karangan bunga. Chou Hen tanpa rasa takut melemparkan tinju kanannya, menghadap langsung ke tinju batu besar. Bang! Terjadi turbulensi dan getaran hebat di langit. Tinju kanan Chou Hen, yang menelan dan meludahkan api ilusi, bertabrakan dengan lava boulder bis. Pada saat keduanya bertemu, cahaya ilusi yang mempesona meledak seperti matahari, dan lingkaran cahaya terang menyebar ke segala arah seperti riak di permukaan air. Kedua kekuatan, yang tampaknya memiliki perbedaan besar, menyatu dan berdampak, dan lava boulder bis terguncang hingga mundur. Dan Chou Hen masih berdiri di tempat yang sama dengan gunung, memancarkan aura transcendent dari ujung kepala hingga ujung kaki. Mengaum! Lava boulder bis sangat marah, dan sepasang mata besar seperti batu giling menampakkan cahaya yang tebal dan ganas. Manusia di depannya tidak selemah kelihatannya. Namun, Chou Hen bahkan lebih terkejut lagi di hatinya. Ukulannya barusan hanya membuat pihak lain mundur beberapa puluh meter. Perlu diketahui bahwa kekuatan fisik Chou Hen jauh lebih baik daripada orang biasa. Bahkan dalam keadaan normal, itu bisa dibandingkan dengan ahli peringkat ketiga dari alam Void Piercing. Apalagi saat dia melepaskan kekuatan, teknik penyempurnaan tubuh matahari menyala. Sekarang, Chou Hen hampir mengembangkan teknik penyempurnaan tubuh matahari menyala ke tahap penguasaan yang luar biasa. Meski masih sedikit kekurangan, senjata roh pemecah tidak menjadi masalah untuk bersaing dengan senjata roh. Memang ada yang salah dengan orang ini. Pasti ada yang salah dengan orang ini. Chou Hen merenung sejenak, lalu menggerakkan pikirannya. Gumpalan cahaya hitam melonjak seperti air pasang, berlama-lama di luar tubuhnya, dan kekuatan luar biasa muncul dari tubuhnya. Sebelum Lava Boulder Beast melancarkan serangan putaran kedua, Chou Hen memimpin dan meluncurkan serangan yang sangat sengit pada pihak lain. Desir. Angin kencang sangat tajam dan menusuk telinga, dan Chou Hen menyeret serangkaian bayangan di udara. Kecepatannya sangat cepat hingga dia seperti bayangan yang mengalir. Mengaum. Lava Boulder Beast mengeluarkan raungan rendah, mengangkat lengan raksasanya, dan menamparkan Chou Hen dengan keras. Bang. Dua pohon palem batu besar bertabrakan. Chou Hen menggambar busur, seperti kupu-kupu melewati bunga, dan dengan cepat terbang melalui jari lawan. Kemudian, ia menyapu ke depan kepala lawan, dan meninju bagian tengah dahi lawan. Tinju yang terbungkus cahaya hitam aneh di Makotai dengan kekuatan guntur. Aliran Ki hitam yang berputar cepat berputar di sekitar lengan Chou Hen dengan kecepatan tinggi. Ledakan. Dengan ledakan keras, kekuatan tinju yang mengandung sifat mematikan yang mengerikan mendarat dengan kokoh di dahi lawan. Dampaknya seperti gunung yang mengamuk saat runtuh, menyebabkan kerikil lepas berserakan ke segala arah. Lava boulder bis tiba-tiba kehilangan pusat gravitasinya, mengeluarkan raungan marah, dan kemudian jatuh ke belakang. 428. Boom. Tinju Chou Hen, yang dikelilingi oleh api ilusi cemerlang dan cahaya hitam pekat, mendarat dengan kokoh di kepala lava boulder bis. Tubuh besar lava boulder bis langsung terlempar, menabrak bagian belakang gunung dan menyebabkan area yang luas runtuh. Masih belum mati. Chou Hen menatap lava boulder bis, yang masih memancarkan aura kuat. Ini sungguh aneh. Binatang lava boulder tampaknya bukan spesies yang bermutasi, jadi bagaimana ia bisa jauh lebih kuat daripada binatang lava boulder pada umumnya. Raum. Lava boulder bis mengeluarkan raungan yang sangat marah saat ia merangkak kembali dari tempatnya jatuh. Segera setelah itu, gelombang energi dahsyat meledak dari tubuhnya, menyebabkan tanah bergetar. Gelombang panas menyapu ke segala arah. Di bawah tatapan Chou Hen yang sedikit terkejut, tubuh besar lava boulder bis benar-benar terbelah. Retakan menyebar ke seluruh tubuhnya seperti dasar sungai yang mengering, dan cairan berwarna merah cerah mengalir melalui celah tersebut. Panas trik meraja lela, dan cairan berwarna merah tampak seperti magma dari inti bumi. Raum. Api yang berkobar menyebabkan tanah bergetar, dan semua binatang iblis dalam radius beberapa ribu meter melarikan diri dengan panik. Binatang lava boulder menghadap Chou Hen, mulutnya terbuka lebar, dan lampu merah keluar darinya. Suara mendesing. Detik berikutnya, aliran magma merah mengalir ke arah Chou Hen dengan momentum yang besar. Hati Chou Hen tersentak, pria besar ini masih punya tipuan seperti itu. Dia buru-buru menggunakan teknik gerakan gemetar ringan untuk menghindar. Magma merah-merah melintasi langit, dan kemudian menyerang puncak gunung di belakang Chou Hen. Ledakan. Seperti gunung berapi yang meletus, tiang api melesat ke langit, dan awan jamur merah membubung ke langit. Separuh dari puncak gunung runtuh, dan beberapa semak kecil serta hewan kecil yang hidup di celah bebatuan langsung berubah menjadi abu. Sangat biadab. Alis tampan Chou Hen terangkat, tapi dia terkejut sekaligus curiga. Melihat serangan pertamanya gagal, lava boulder bis melanjutkan serangan berikutnya. Itu membuka mulutnya yang besar, dan tiga aliran lava merah meledak berturut-turut, menyapu Chou Hen dengan liar. Suhu tinggi yang sangat mengejutkan memenuhi dunia ini, dan bahkan ruangnya pun sedikit terdistorsi karena panas yang menyengat. Chou Hen terus meninggalkan serangkaian bayangan di kehampaan, mengubah posisinya seperti hantu. Binatang lava boulder membombardir daerah itu tanpa pandang bulu. Magma yang sangat menakutkan menyerang punggung gunung ke segala arah. Asap mengepul ke segala arah, dan warna langit berubah. Nyala api membumbung ke langit, dan area dalam jarak seribu meter langsung berubah menjadi lautan api. Mengaum. Binatang raksasa itu meraung, apinya berkobar. Saat ini, pihak lain seperti gunung berapi dengan kesadarannya sendiri. Kemana pun dia membidik, magma akan melonjak seperti banjir. Efcek, bajingan ini gila. Bahkan Chuhan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Dia kurang lebih tidak bisa berkata-kata. Dia belum pernah mendengar tentang lava boulder bis yang begitu ganas. Letusan magma ini seolah tidak mempedulikan kehidupannya sendiri. Hanya dalam beberapa kedipan mata, seluruh area menjadi gelap. Bola api dengan berbagai ukuran jatuh seperti hujan, menutupi langit dan bumi saat mereka menghantam ruang ini dengan kacau. Tanah diledakkan satu demi satu, dan pemandangan itu adalah pemandangan yang sunyi. Api berkobar di mana-mana. Keributan di sini dengan cepat menarik perhatian murid resmi lainnya yang berpartisipasi dalam penilaian. Banyak orang dengan cepat bergegas mendekat, namun ketika melihat pemandangan yang kacau itu, mereka begitu ketakutan hingga tidak berani mendekat, dan hanya melihat dari jauh. Tapi melihat situasi ini, mata cuhen berkilat dingin, dan dia berkata dengan dingin, aku tidak akan mempermainkanmu lagi. Zeng! Suara logam yang tajam terdengar di udara, dan taring tanpa batas muncul di telapak tangan cuhen. Ledakan! Segera setelah itu, aura yang sangat kuat dan agung muncul dari tubuh cuhen. Kemegahan perak yang cemerlang memenuhi udara, dan sama mempesona seperti bintang. Gelombang energi di tubuh cuhen terus melonjak, dan ruangan bergetar hebat seperti kembang api. Enam bayangan perak terpisah dari tubuh cuhen. Dalam sekejap, tujuh cuhen yang identik muncul di dunia, dan aura yang dipancarkan dari masing-masingnya persis sama. Mengaum! Mata besar binatang lava raksasa itu menunjukkan sedikit rasa takut saat ia menyaksikan pemandangan menakjubkan di hadapannya. Kemudian, nyala api yang kuat dan besar muncul dari tubuh lava boulderbis. Binatang besar itu tingginya lebih dari 100 meter, dan seluruh tubuhnya ditutupi api merah. Aura semacam ini menyebabkan gunung dan sungai bergetar, dan hati orang-orang di segala penjuru bergetar. Segera setelah itu, aura lava boulderbis melonjak. Ia membuka mulutnya yang besar dan mengeluarkan tujuh aliran lava yang menakutkan. Tujuh aliran lava itu seperti ular api yang menari, dan mereka menyapu ketujuh aliran cuhen dengan aura destruktif yang tak terbatas. Pada saat yang sama, ketujuh cuhen telah mengangkat pedang hitam di tangan mereka. Kekuatan kuat dari bintang-bintang berkumpul di pedang limitless fang seperti kilat perak, dan pedang hitam itu langsung diwarnai perak. Dari kejauhan, tangan cuhen tampak seolah-olah memegang tujuh pilar petir. Pembunuhan bintang tujuh, tebasan alkaid. Berdengung. Bersamaan dengan teriakan cuhen, ketujuh pedang itu bangkit dengan marah, dan pola cahaya yang indah memenuhi langit. Tujuh sinar pedang perak selebar 100 meter merobek udara dengan kekuatan petir, dan menciptakan kekuatan membunuh yang kuat saat mereka menebas ke arah tujuh aliran lava merah. Ledakan. Kekuatan yang menakutkan itu seperti benturan keras meteor dan banjir. Langit kehilangan warnanya, angin dan awan melonjak. Lingkaran gelombang panas yang menyengat dilepaskan tinggi-tinggi di langit, dan tirai api seperti tsunami menumpuk dan membumbung ke langit. Namun, bagaimana kekuatan lava boulder bis bisa bersaing dengan cuhen? Itu hanya berhasil memblokir kurang dari dua detik, dan tujuh sinar pedang perak secara langsung membelah lava merah dengan kekuatan untuk membelah gunung. Kekuatan besar itu menghancurkan bumi, seolah-olah membelah gelombang. Detik berikutnya, tujuh sinar pedang berbintang yang menerobos lava merah itu seperti anak panah terbang yang telah melakukan perjalanan ribuan tahun yang lalu, dan semuanya mengenai tubuh binatang batu lava. Boom! Bumi bergetar, dan kekuatan yang sangat kuat runtuh. Bebatuan berterbangan kemana-mana, dan gunung-gunung bergoyang. Mengaum! Bersamaan dengan jeritan kesakitan yang menyedihkan, lapisan batu di tubuh lava boulder bis hancur sedikit demi sedikit, dan meledak secara sembarangan. Darah panas menghujani sementara serangkaian organ dalam yang rusak menyembur kemana-mana. Aura ganas lava boulder bis dengan cepat melemah, dan kemudian ia mengeluarkan raungan kesakitan yang pelan sebelum jatuh ke tanah, menyebabkan debu dan kotoran beterbangan ke udara dan hamparan batu yang luas menjadi rata. Itu sungguh menakutkan murid resmi lain dari sekte Seribu Bangau yang menyaksikan dari jauh tercengang. Apakah itu Chou Hen? Siapa lagi yang bisa melakukannya? Apa yang terjadi dengan binatang lava boulder itu? Kenapa auranya begitu menakutkan? Abaikan dia, lebih penting bagi kita untuk menyelesaikan tugas kita sendiri. Karena mereka berada di tempat ujian, mereka tidak berniat menuju ke lokasi Chou Hen. Mereka semua berseru kaget dan bingung saat mereka berpencar. Setelah itu, Chou Hen terbang ke bawah dan melintas ke sisi lava boulder bis, dan kemudian enam sosok lainnya di langit perlahan menghilang. Organ dalam lava boulder bis telah hancur, dan ia tidak bisa mati lagi. Kamu telah membawa kehormatan bagi klan binatang lavamu. Chou Hen berbicara dengan santai sebelum dia menarik wadah kaca transparan dan mengekstraksi esensi darahnya. Esensi darah binatang lava boulder mengandung energi unsur api yang mengejutkan, dan darah cerahnya diliputi oleh cahaya kemasan samar. Tidak butuh waktu lama bagi Chou Hen untuk mengumpulkan sebotol penuh esensi darah binatang lava, dan kemudian dia mengekstrak inti binatang lava bis. Seluruh tubuh binatang lava adalah harta karun, tapi itu terlalu besar. Meskipun Chou Hen memiliki beberapa harta penyimpanan, tidak satupun dari mereka dapat menampung harta lava bis. Jadi, Chou Hen tidak berniat membawa mayat binatang lava itu bersamanya. Eh! Tepat ketika Chou Hen selesai mengumpulkan esensi darah dan inti binatang dan hendak pergi, sebuah fenomena aneh menarik perhatiannya lagi. Tubuh binatang lava sebenarnya memancarkan cahaya kemasan yang lembut. Untayan cahayanya sangat lembut, dan mustahil untuk menyadarinya jika seseorang tidak melihatnya dari dekat. Secara logika, binatang lava sudah mati, dan tubuhnya seharusnya tidak memancarkan gelombang energi yang begitu jelas. Ditambah dengan kekuatan abnormal dari binatang lava, pasti ada rahasia luar biasa di baliknya. Keingin tahuan Chou Hen terguncang, dia meletakkan telapak tangan kirinya di tubuh binatang lava, dan kekuatan batin sejatinya melayang keluar dari tubuhnya. Persepsinya menyebar, dan dia mulai menyelidiki dan mencari. Napasnya stabil, dan dia menahan napas. Setelah pencarian singkat, mata Chou Hen berbinar. Dia telah menemukan sesuatu. Di sana, tatapan Chou Hen menyapu perut binatang lava. Dia bisa dengan jelas merasakan gelombang energi yang aneh dan tidak jelas di perut binatang lava. Segera, Chou Hen melintas ke tubuh besar binatang lava, dan dia menusup taring tanpa batas ke dalam kulitnya yang tebal dan berbatu. Siapa? Siapa? Meskipun binatang lava sudah mati, kulitnya masih sangat keras. Kulit berbatu yang tebal itu tebalnya hampir 1 meter, tetapi taring tanpa batas adalah harta karun yang berada di peringkat ke-19 dalam peringkat senjata spiritual. Ia bisa menembus besi seperti lumpur, dan masih relatif mudah untuk membelah daging binatang lava itu. Setelah beberapa saat, perut besar binatang lava muncul di depan Chou Hen. Benda itu tidak mungkin ada di dalam perut binatang lava, kan? Alis Chou Hen sedikit berkerut. Setelah ragu-ragu sejenak, Chou Hen membungkus taring tanpa batas dengan kekuatan batin sejatinya, dan kemudian menusukkannya ke perut besar yang sebesar rumah. Bau menyengat menerpa wajahnya, diikuti dengan suara, ding, yang tajam. Chou Hen hanya merasa bahwa taring tanpa batas tiba-tiba memotong bahan keras, dan pada saat yang sama, gelombang energi gelisah menjalar di sepanjang bilahnya, dan Chou Hen bisa merasakannya. Menemukan benda itu. Alis tampan Chou Hen terangkat, dan sedikit antisipasi muncul di matanya. 429. Benda itu tersembunyi di dalam perut lava boulder bis. Hati Chou Hen berbinar, dan matanya bersinar dengan sedikit antisipasi. Hai. Limit Lestut berkembang dengan ujung pisau yang tajam, dan pada saat berikutnya, perut lava boulder bis terbelah dari tengah. Disertai dengan bau yang sangat menyengat dan asam, lendir asam lambung yang lengket dan makanan yang tidak tercerna muncul di depan Chou Hen. Ini sungguh bukan pekerjaan yang bagus. Chou Hen menggelengkan kepalanya tak berdaya, lalu mengangkat alisnya, dan sebuah batu hitam menarik perhatiannya. Itu adalah batu yang lebarnya sekitar 10 cm, seluruhnya hitam, seperti sepotong grafit. Berdengung. Chou Hen melepaskan segumpal yuan sejati dan mengeluarkan batu itu, lalu mengeluarkan selembar kain putih bersih dan memegangnya di telapak tangannya. Yang mengejutkan adalah begitu batu hitam itu meninggalkan tubuh binatang lava boulder, cahaya lembut yang mengambang di mayat binatang buas lava itu segera menghilang. Jadi inilah alasannya. Mata Chou Hen menyipit, dan dia berpikir sendiri. Jika itu masalahnya, alasan mengapa lava boulder bis menjadi begitu kejam dan kuat kemungkinan besar karena batu aneh ini. Sesaat kemudian, di atas batu, Chou Hen memegang batu yang telah dia bersihkan, dan ada sedikit kebingungan di antara alisnya. Batu ini sangat tidak beraturan, tepi dan sudutnya relatif jernih dan tajam. Setelah mengamati dengan cermat, Chou Hen sampai pada kesimpulan bahwa benda ini kemungkinan besar adalah bagian dari suatu benda. Mengenai apa itu, belum bisa diambil kesimpulannya. Eh. Kemudian, pola tidak jelas di permukaan batu hitam menarik perhatian Chou Hen. Lalu, yang kedua, yang ketiga, polanya tercermin di mata Chou Hen. Pola-pola ini berwarna emas tua, dan karena batunya berwarna hitam murni, akan sangat sulit untuk melihat pola-pola ini tanpa pengamatan yang cermat. Apakah itu sebuah rune? Chou Hen bergumam pada dirinya sendiri. Jika itu adalah sebuah rune, maka dia sedikit terdiam, karena Chou Hen tidak mengenali satupun garis di atasnya. Segera, dia memisahkan segumpal kekuatan inti sejati dari ujung jarinya dan mencoba memadukannya ke dalam batu. Namun, begitu kekuatan inti sejati menyentuh batu itu, batu itu diblokir oleh kekuatan tak kasat mata dan tidak bisa masuk sama sekali. Kemudian, Chou Hen melepaskan kekuatan mata iblisnya. Matanya yang hitam pekat diam-diam melonjak dengan warna umus setan. Di bawah deteksi mata iblis, struktur internal batu aneh itu muncul di depan Chou Hen. Ini. Bagian dalam batu tersebut terdapat banyak garis rumit dan misterius. Di dalam simbol-simbol aneh ini ada sekelompok cahaya kemasan ke abu-abuan. Fluktuasi energi yang tidak jelas ditransmisikan dari gugusan cahaya, memberikan perasaan kuat yang tidak dapat dilihat melalui. Chou Hen menyipitkan matanya dan menghela nafas lega. Bahkan mata iblis tidak bisa melihat bola cahaya kemasan itu. Alasannya mungkin karena level tubuh suci mata iblis masih relatif rendah, dan kekuatannya belum cukup. Atau mungkin benda ini mempunyai asal-muasal yang besar dan mengandung rahasia yang tidak diketahui yang tidak dapat dibongkar orang. Setelah mempelajarinya untuk waktu yang lama, Chou Hen masih belum bisa memahaminya, jadi dia mengabaikannya untuk sementara waktu. Aku akan mengambilnya kembali dulu, dan mempelajarinya perlahan setelah ujian. Chou Hen berpikir dalam hati. Untuk dapat membuat binatang batu lava tingkat 1 meledak dengan kekuatan yang melebihi raja binatang batu tingkat 3, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa ini bukanlah barang biasa. Adapun mengapa ia berada di dalam perut binatang batu lava, kemungkinan besar binatang itu tidak sengaja menelannya. Lupakan saja, ayo ke stasiun pindahan ujian dulu. Segera, Chou Hen memasukkan batu hitam itu ke dalam cincin penyimpanannya, lalu mengeluarkan gulungan misi. Setelah menemukan koordinat stasiun transfer, dia melangkah ke udara dan terbang ke arah tertentu. Sekitar setengah jam kemudian, Chou Hen tiba di stasiun transfer ujian. Stasiun transfer terletak di tengah gunung. Beberapa pavilion antik yang besar berdiri di sana, dihubungkan oleh koridor panjang. Pilar batu merah telah kehilangan warna cerah aslinya karena korosi waktu. Bagian tengah pavilion dikelilingi oleh taman, tetapi tidak ada bunga di taman, hanya rumput liar. Seorang wanita berusia tiga puluhan berdiri di pavilion di taman. Di depannya ada meja persegi, dan di atas meja ada tumpukan gulungan yang belum dibuka. Kali ini, Chou Hen bukanlah orang pertama yang menyelesaikan misinya. Ada beberapa orang di depannya yang sedang menyerahkan misi mereka. Lagi pula, mereka telah menghabiskan banyak waktu untuk mencari binatang batu lava, dan mempelajari batu hitam juga memakan waktu. Tentu saja, tidak masalah siapa yang pertama atau kedua, selama mereka bisa menyelesaikan misinya. Namun, kedatangan Chou Hen menarik perhatian beberapa orang di depannya. Semua orang memandangnya dengan heran. Namun, tidak ada seorang pun di antara mereka yang dikenal Chou Hen, jadi tidak ada komunikasi untuk dibicarakan. Segera, beberapa orang di depannya telah menyelesaikan misi mereka. Saat giliran Chou Hen tiba, wanita parubaya itu dengan tenang mengulangi apa yang dia katakan sebelumnya. Beri aku gulungan misinya. Chou Hen menyerahkan gulungan itu padanya. Apakah kamu mendapatkan esensi darah lava rockbis? Iya. Chou Hen menganggup dan menyerahkan botol kaca transparan berisi cairan merah kepada wanita itu. Yang terakhir mengambilnya, membuka botolnya, dan memeriksanya dengan cermat. Sangat mudah untuk memalsukan misi seperti berburu esensi darah iblis. Bagaimanapun, darahnya tampak sama. Sulit untuk menjamin bahwa tidak ada yang akan menggunakan esensi darah iblis lain untuk menyelesaikan misinya. Itu benar, itu adalah esensi darah binatang batu lava. Selamat telah menjadi murid sekte dalam. Ada sedikit kekaguman dalam suara wanita parubaya itu. Lagi pula, di antara murid resmi, tidak banyak yang bisa membunuh bis king level 1 seperti lava rockbis. Jika dia tahu bahwa lava rockbis yang dibunuh Chou Hen adalah bis king level 3, dia akan lebih terkejut lagi. Seorang murid pengadilan negeri. Ini berarti bahwa Chou Hen telah maju dari murid biasa ke tingkat menengah piramida. Dia akan dapat menikmati perlakuan dan pembinaan yang baik di sekte Seribu Bangau. Siapa namamu? Chou Hen. Oh, mata wanita itu sedikit berbinar. Sama seperti pria di stasiun transfer pertama, dia sedikit terkejut. Haha, dengan kemampuanmu, kamu bisa langsung mengikuti kompetisi murid aula. Chou Hen tersenyum dan berkata, lebih baik ikuti prosedurnya. Kamu sangat bagus, wanita itu memuji, lalu dia menarik sebuah buku emas dan menemukan nama Chou Hen di atasnya. Dia mengetuknya dengan ujung jarinya, dan nama Chou Hen menyala dan berkedip dengan cahaya kemasan samar. Apakah aku menerima misi baru? Atau apakah saya kembali ke sekte Seribu Bangau? Wanita itu merasa dia menanyakan terlalu banyak pertanyaan setelah dia selesai berbicara. Tanpa menunggu jawaban Chou Hen, dia menunjuk ke meja persegi tidak jauh dari mereka, pilih sendiri gulungan misi. Chou Hen tersenyum, tersenyum tipis, dan menggelengkan kepalanya. Dia dengan santai mengambil sebuah gulungan, membukanya, dan melihatnya sekilas. Wanita parubaya itu tidak bertanya pada Chou Hen apa misinya. Selanjutnya adalah ujian untuk menjadi murid aula. Ujian ini secara resmi akan dimulai sekitar dua jam. Pada saat itu, generasi tua murid pelataran dalam sekte kami juga akan berpartisipasi. Anda mungkin bertemu dengan mereka selama proses ujian. Chou Hen membuka matanya sedikit. Tadinya empat jam, dan sekarang menjadi dua jam. Namun, dia adalah orang pertama yang menyelesaikan misi sebelumnya. Kali ini, itu bukan dia. Perbedaan waktu dalam ujian hanya berdasarkan murid pertama yang memasuki babak selanjutnya. Itu sebabnya berbeda dari sebelumnya. Saya mengerti, jawab Chou Hen. Karena kamu pendatang baru tahun ini, aku harus mengingatkanmu. Lanjutkan. Wanita parubaya itu menatap lurus ke arah Chou Hen dan berkata dengan serius, para murid istana adalah talenta elit sekte ini. Setiap murid istana memiliki standar yang baik dalam semua aspek. Jadi, kesulitan misi yang harus diselesaikan oleh para murid sekte dalam untuk menerobos kerana murid istana sangatlah tinggi. Selain menghadapi segala macam situasi yang tidak terduga, Anda juga harus berhati-hati terhadap orang-orang Anda sendiri. Hati-hati dengan bangsamu sendiri. Chou Hen tercengang. Dia memandang wanita itu dengan bingung dan bertanya, Apa maksudmu? Pikirkan sendiri. Saya tidak akan mengatakan apapun lagi. Chou Hen merasa sedikit tidak berdaya. Terkadang, hal yang paling membuat frustrasi adalah tidak menyelesaikan apa yang ingin dikatakan. Kemudian, Chou Hen meninggalkan stasiun transfer tes dan terbang ke lokasi tes berikutnya. Sebagai tempat ujian bagi murid dalam untuk menjadi murid aula, kawasan ini berada jauh di dalam hutan Gunung Mang. Monster yang muncul di sini memiliki level yang sangat tinggi. Raja binatang tingkat satu ke atas lebih sering muncul. Apalagi kabut beracun, serangga beracun, ular, dan semut ada di mana-mana. Chou Hen masih memikirkan kata-kata yang baru saja diucapkan wanita paruh baya itu. Namun, pada saat ini, Chou Hen secara kasar bisa menebak apa yang dia maksud. Apa yang disebut hati-hati terhadap bangsamu sendiri kemungkinan besar mengacu pada fakta bahwa banyak misi di sini yang diulang. Beberapa orang, atau bahkan lebih dari selusin orang, menerima misi yang sama. Kemudian, ketika sumber daya untuk menyelesaikan misi relatif kecil, akan timbul situasi di mana orang akan bersaing satu sama lain. Selain itu, penilaian misi hanya mengenali gulungannya, bukan orangnya. Misalnya, jika seseorang menyelesaikan misinya, tetapi orang lain tidak. Maka orang lain dapat dengan paksa mengambil gulungan itu dan hasil misinya sebelum seseorang mencapai stasiun transfer. Untuk menjadi murid aula, orang pasti akan memikirkan segala macam cara untuk mendaki. Tentu saja, dia percaya bahwa tidak ada yang berani mengambil gulungan Chou Hen dan hasil misinya. Lalu, Chou Hen membuka gulungan di tangannya lagi. Begitu pula dengan peta baru dan instruksi misi baru. Dapatkan setidaknya tiga rumput ceri guntur. Rumput ceri guntur. Sudut mata Chou Hen sedikit menyempit. Sejujurnya, dia hanya mendengar nama rumput ini, tapi dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Dikatakan bahwa itu adalah sejenis bahan aneh yang mengandung kekuatan guntur dan kilat. Setiap rumput ceri guntur dijual dengan harga lebih dari 100 ribu kristal bermutu tinggi, dan seringkali harganya tak ternilai harganya. Hal utama adalah dia tidak tahu seperti apa rumput ceri guntur itu, jadi itu agak sulit bagi Chou Hen. 430. Sungai Blackwater, wilayah Tundercelap. Naga banjir Darkwing dan rumput Sakura. Ini adalah jawaban yang diperoleh Chou Hen dari beberapa murid pelataran dalam dari sekte Seribu Bango setelah dia gagal menemukan rumput Sakura guntur. Di arah barat daya hutan Gunung Mang, terdapat sungai air hitam. Sungai air hitam diselimuti oleh domain guntur sepanjang tahun. Di sana tumbuh bunga aneh yang disebabkan oleh petir yang disebut rumput primrose guntur. Namun, naga banjir sayap gelap mengacu pada binatang buas tangguh yang disebut naga banjir hitam sayap gelap yang tinggal di sungai Blackwater. Bahkan naga banjir Darkwing yang belum dewasa memiliki kekuatan yang tidak kalah dengan bisking peringkat 2, dan naga banjir Darkwing dewasa bahkan bisa mencapai peringkat 3 atau 4. Bahkan sampai-sampai beberapa naga banjir Darkwing yang cukup beruntung bisa menerobos menjadi bisking tingkat tinggi. Berdasarkan hal ini, sepertinya cukup berbahaya untuk menyelesaikan tes ini. Tentu saja, ini membuktikan bahwa murid istana dari sekte Seribu Bango memiliki kualitas yang relatif lebih tinggi. Chuhen tiba di sungai Blackwater sesuai dengan petunjuk yang lain. Itu megah dan begelombang. Sungai Blackwater adalah sungai yang sangat luas dan lebar yang melewati pegunungan. Mengalir melalui puncak gunung dan hutan, dan itu cukup mengesankan. Seperti yang dia dengar sebelumnya, wilayah di mana sungai Blackwater berada diselimuti oleh wilayah petir sepanjang tahun. Hamparan awan gelap yang lebat menutupi langit, dan suram seolah-olah menekan langit. Hal ini memberikan perasaan tidak nyaman kepada orang lain bahwa mereka akan dapat menyentuh awan jika mereka mengangkat kepala, dan mereka khawatir awan itu akan runtuh kapan saja. Petir terjalin di tengah awan yang sangat suram, dan sambaran petir yang lebat seperti ular perak yang menjentikan lidahnya tanpa henti. Petir terjalin sementara guntur bergemuruh. Aura destruktif dan kekerasan yang tak terbatas memenuhi hamparan ruang ini. Langit tempat petir terjalin membentuk kontras dengan pegunungan dan sungai di bawahnya. Sungai Blackwater tidak hitam sama sekali, namun menampakkan warna gelap yang suram dan dingin saat diselimuti oleh awan yang suram dan gelap. Langit di atas sungai Blackwater juga ditutupi oleh area petir, dan sambaran petir ditembakkan seperti amukan dewa petir. Saat ini, Choo Han berada di pegunungan hijau. Tepian sungai Blackwater berada beberapa puluh meter di depan. Dasar sungai di sungai hitam lebarnya sekitar seratus meter. Di seberang sungai ada puncak gunung yang megah. Puncak pegunungan itu terhubung dengan awan gelap yang menutupi langit. Kilat menyambar dan guntur bergemuruh. Ibaratnya zona kematian terlarang, menyebabkan orang melihatnya dari jauh, tidak berani mendekatinya, terlebih lagi tidak berani melintasinya. Di mana rumput ceri guntur tumbuh. Alis Choo Han sedikit berkerut saat dia bergumam pelan pada dirinya sendiri. Pada saat ini, suara keras memasuki telinga Choo Han. Itu adalah suara orang banyak yang berbicara. Sosok Choo Han bergerak, melintas ke belakang gunung lain. Kemudian, selusin sosok muda muncul di hadapannya. Li Nanhai. Kelopak mata Choo Han terangkat saat dia merasa sedikit terkejut. Li Nanhai dan Jisier, yang dia kenal, termasuk di antara sekelompok orang. Mereka berdua berdiri di tepi sungai air hitam, ekspresi mereka serius saat menatap gunung yang mengjulang tinggi di seberang sungai. Apakah orang-orang ini semua ada di sini untuk tander primrosegris? Choo Han berpikir dalam hati. Kemudian, pandangannya menyapu gunung di seberang sungai. Saat dia fokus, matanya bersinar. Ia melihat beberapa puluh meter di atas puncak gunung, terdapat halaman rumput berwarna gelap, dan ada rumput aneh yang tumbuh di halaman tersebut. Rumputannya berwarna hijau muda, dan warnanya jelas lebih cerah dibandingkan bunga dan tanaman di sekitarnya. Itu tampak seperti bunga sakura, dan kelopaknya mekar penuh dengan busur listrik berwarna perak samar mengalir. Dari jauh tampak seperti bintang di langit malam. Meskipun dia belum pernah melihat tander cherry grass sebelumnya, Choo Han hampir yakin bahwa itulah yang dia cari. Di saat yang sama, Linan Hai, Jisier, dan orang lain yang berada di tepian sungai tampak sedang berdiskusi. Hei, Linan Hai, menurutku kamu harus kembali secepatnya. Dengan kekuatanmu, kamu tidak akan bisa mendapatkan tander cherry grass. Orang yang berbicara adalah seorang pemuda berkulit putih dengan sepasang mata segitiga. Terlepas dari apakah itu nadanya atau tatapannya, ada sedikit rasa jijik. Linan Hai mengerutkan kening dan menjawab dengan suara rendah, Zeng Rong, aku tidak suka mendengar kata-kata seperti itu darimu. Karena tujuan semua orang adalah menjadi murid Aula, mengapa kamu harus merusak kepercayaan orang lain? Hei, aku tidak bermaksud merendahkanmu. Aku hanya menasihatimu untuk tidak membuang waktu di sini dan memikirkan cara lain. Huff, meskipun aku tidak bisa mendapatkan tander cherry grass, apakah kamu, Zeng Rong, memiliki kemampuan? Linan Hai membalas tanpa menahan diri. Zeng Rong menyilangkan tangan di depannya, tampak sedikit bangga. Hei, Tentu saja aku punya cara. Oh. Begitu dia mengatakan ini, semua orang menatapnya dengan tatapan bertanya-tanya. Zeng Rong mengangkat alisnya dan melihat ke langit di atas sungai hitam. Aku sudah mengamatinya dengan cermat selama beberapa waktu, dan bukan berarti tidak ada cara untuk menyeberangi sungai hitam ini. Ke arah mana? Cepat katakan. Jangan biarkan kami dalam ketegangan. Kata seorang pemuda yang tidak sabar. Zeng Rong tersenyum tipis. Ini sangat sederhana. Kalian akan menggunakan teknik menarik petir untuk mentransfer kekuatan petir ke senjata kalian. Kemudian, orang tercepat akan terbang ke sisi lain dan mengambil rumput Primrose Guntur untuk bergegas kembali. Seseorang dengan kecepatan seperti itu. Semua orang tercengang. Pemuda yang tidak sabaran itu berkata, bukankah kamu orang tercepat di sini? Zeng Rong bahkan lebih bangga. Dia tersenyum. Itu benar, aku ingin kalian bekerja sama denganku. Setelah aku mendapatkan tander cherry grass, aku akan membaginya dengan kalian. Tapi, dia harus dikeluarkan. Zeng Rong menunjuk ke arah Li Nanhai. Huah! Semua orang tercengang. Bukankah ini mengisolasi Li Nanhai? Semua orang tidak bisa tidak ragu-ragu. Bagaimanapun, mereka semua berasal dari sekte yang sama. Meski mereka tidak menundukkan kepala, mereka tetap akan bertemu. Li Nanhai mencibir. Huff! Zeng Rong, jangan bicara omong kosong di sini. Jangan terlalu memikirkan dirimu sendiri. Bahkan jika kamu tidak mengatakan apa-apa, aku tidak akan bekerja sama dengan orang yang berpikiran sempit seperti kamu. Hei hei, itu yang kamu katakan. Jika kamu baru saja memohon padaku, aku mungkin akan menarik kembali perkataanku sebelumnya. Sekarang, izinkan saya memberitahu Anda dengan jelas. Kamu tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menjadi murid Allah seumur hidup ini. Anda, Li Nanhai mengepalkan tangannya. Pembuluh darah di dahinya menonjol. Apa? Apakah kamu ingin bertarung? Ayo bertarung. Aku pengecut jika takut padamu. Sudah cukup. Berhentilah berdebat. Zeng Rong, aku akan bekerja sama denganmu. Pemuda yang tidak sabar itu berinisiatif mengutarakan pendiriannya. Saya juga setuju. Aku akan bekerja sama denganmu. Selain Jisier, orang-orang lainnya berdiri di sisi Zeng Rong. Lagipula, posisi murid Allah terlalu menggoda bagi mereka. Daripada membuang waktu di sini, lebih baik dapatkan Thunder Cherry Grass dan selesaikan tesnya secepat mungkin. Adik Junior Sier, bagaimana denganmu? Zeng Rong tersenyum main-main. Jisier sedikit mengernyit dan cemberut dengan tidak senang. Mengapa kamu peduli? Melihat Jisier ada di sisinya, Linan Hai sedikit banyak merasa terhibur. Di antara belasan orang di depannya, tidak ada kekurangan orang yang dekat dengannya. Namun, mereka semua membantu Zeng Rong mengeluarkannya agar bisa menjadi murid Allah. Hal ini membuat Linan Hai merasa tidak enak. Namun, dia tidak mengungkapkan perasaan tertekannya. Dia tidak ingin menundukkan kepalanya di depan Zeng Rong. Huff, Zeng Rong mendengus. Aku memberimu kesempatan, tapi kamu tidak menginginkannya. Dengan itu, Zeng Rong kembali menatap orang-orang di belakangnya dan berkata, saya akan membuat rencana. Kalian semua harus mendengarkan dengan cermat. Ini bukan lelucon. Semua orang menganggup, dan mereka semua mengungkapkan ekspresi kehati-hatian dan antisipasi. Cek, hati-hati jangan sampai tersambar petir. Jisier mengomel pelan. Kemudian, dia kembali menatap Linan Hai dan berkata, Saudara Senior Li, jangan turunkan dirimu ke level mereka. Bahkan jika kamu tidak bisa menjadi murid Allah tahun ini, masih ada tahun depan. Jika kamu tidak bisa menjadi murid Allah-murid Allah tahun depan, masih ada tahun berikutnya. Sekte pasti akan melihat kerja kerasmu. Suatu hari, kami pasti bisa memasuki Allah. Hati Linan Hai sedikit menghangat. Dia menganggup dengan tegas. Saya akan. Chu Hen, yang bersembunyi di kegelapan, diam-diam menyaksikan pemandangan di depannya. Dia tidak punya niat untuk segera menunjukkan dirinya. Dia juga ingin melihat bagaimana Zeng Rong akan melewati wilayah petir di atas sungai Blackwater dan memetik rumput Primrose Guntur. Sejujurnya, ujian ini sangat menantang bagi murid sekte dalam biasa. Namun, di mata Chu Hen, hal itu tampaknya tidak terlalu sulit. Setelah beberapa saat, Zeng Rong dan yang lainnya menyelesaikan diskusi mereka. Wajah semua orang dipenuhi keyakinan. Apakah kalian semua memahami peran kalian? Saya tidak perlu mengulanginya, bukan? Kata Zeng Rong. Jangan khawatir, urusan sekecil ini bisa kamu serahkan pada kami, jawab salah satu dari mereka. Bagaimanapun, mereka semua adalah murid sekte dalam. Baik itu bakat atau kemampuan, mereka lebih menonjol dalam segala aspek. Bagus sekali, saat aku bilang mulai, kalian semua akan segera bergerak. Oke. Semua orang menganggupkan kepala dan mengeluarkan senjata masing-masing satu demi satu. Esensi sejati yang kuat dituangkan ke dalam senjata mereka, dan berbagai warna mempesona berkembang dari dalam. Sungai Blackwater sepertinya bisa merasakan provokasi orang-orang di depannya. Ombaknya bergulung, dan gelombang hitam menumpuk. Di langit, pilar petir yang kuat terus-menerus ditembakkan. Gemuruh. Kekuatan angin dan guntur yang dahsyat bagaikan pasukan yang terdiri dari ribuan pria dan kuda yang berlari kencang. Tidak ada yang berani mengambil setengah langkah ke depan. Tentu saja, Zeng Rong cukup berani. Tidak ada sedikitpun rasa takut di wajahnya. Dia melirik linan hai, dan bibirnya membentuk senyuman sembrono. He he, perhatikan baik-baik. Bergerak. Gemuruh. Begitu kata, bergerak, di ucapkan, selusin orang di samping Zeng Rong semuanya mengeluarkan aura yang melonjak. Masing-masing mata mereka menunjukkan kilatan tajam. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka melemparkan senjatanya ke langit di atas sungai Blackwater. people aian terbuka tanpa but. Thank you so interested in pungg gulちょっと when I put you forward. And then to subscribe. Terima kasih.